Keyboard Immortal Season 67, Waktu Kultifasi Playboy Sementara Zuan berpikir untuk dirinya sendiri, Yun Jianyu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Zuan tercengang, Apa yang kamu katakan? Jika saya takut diseret, saya tidak akan menyelamatkan Anda saat itu. Petik 2. Aku tahu kau pria yang gagah berani, tapi ini berbeda. Saya berencana untuk melakukan perjalanan ke penjara. Anda sudah cukup membantu saya, jadi saya tidak bisa membebani Anda lebih jauh. Yun Jianyu memperhatikannya dengan ama saat berbicara. Meskipun pria ini berbicara terlalu banyak secara normal, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada orang-orang dari sekte yang selalu membual tentang betapa setianya mereka. Bahkan jika Honglei berakhir dengan pria ini, itu tidak akan memalukan. Sangat disayangkan bahwa keduanya tidak bisa melakukan apa-apa karena teknik yang dia kembangkan. Zuan agak malu ketika mendengar dia memanggilnya pria yang gagah berani. Sejujurnya, aku tidak akan berusaha terlalu keras jika kamu tidak cantik. Sebagai seorang veteran cabul, dia setidaknya memahami dirinya sendiri sebanyak ini. Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu dan bertanya dengan kaget, kamu akan pergi ke penjara. Jangan bilang kamu masih ingin menyelamatkan temanmu. Bukankah itu hanya mencari kematian? Yun Jianyu menggelengkan kepalanya, rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya. Ini bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk membunuh mereka. Zuan. Apakah semua orang sekte iblis mengambil kesimpulan seperti ini? Saya tidak bisa mengikuti sama sekali. Yun Jianyu menjelaskan, Jangan khawatir, aku tahu situasi seperti apa yang kita hadapi. Dengan kaisar yang mengawasi tempat ini, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka keluar dari penjara bahkan jika aku dalam kondisi terkuatku, apalagi. Sekarang ketika aku terluka, saya hanya ingin mengakhiri penderitaan mereka. Anda mengatakan kepada saya betapa parahnya mereka disiksa. Sebagai master sekte, saya setidaknya harus mengakhiri penderitaan mereka jika saya tidak dapat membebaskan mereka. Nada suaranya sangat suram. Dia merasa marah dan berkonflik karena ketidakberdayaannya. Zuan memberinya tatapan aneh. Yun Jianyu berpikir bahwa dia akan mencegahnya dan berkata, Jangan repot-repot. Dao saya akan menderita jika saya tidak menyelesaikan masalah ini, dan saya mungkin tidak dapat membuat kemajuan lagi. Identitas Anda juga tidak akan terungkap jika saya melakukannya. Petik 2 Sudah beberapa hari sejak Zuan meyakinkan Gu Yuyi dan yang lainnya bahwa dia bisa menyelamatkan mereka. Sekarang setelah berhari-hari berlalu, mereka mungkin mulai khawatir. Begitu mereka merasa putus asa, mereka mungkin menghianati Zuan. Zuan sedikit malu ketika mendengar dia mengatakan ini. Master Sekte kakak perempuannya sedang memikirkannya, namun dia hanya fokus untuk mendapatkan yang terbaik darinya. Dia berdeham dan berkata, Keamanan di sekitar penjara sangat ketat. Akan terlalu berbahaya jika kamu pergi, jadi serahkan padaku. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa menyelamatkan mereka. Kau akan menyelamatkan mereka. Bagaimana? Yun Jianyu tercengang. Dia jelas tidak berharap dia mengatakan ini. Menurutnya, dengan kaisar yang mengawasi istana, menyelamatkan mereka benar-benar tugas yang mustahil. Bukan dengan paksaan, tentu saja, tapi dengan mengecoh mereka. Zuan menunjuk ke kepalanya. Dia menatapnya dengan tulus dan berkata, Saya sudah pernah ke penjara kekaisaran, jadi saya lebih akrab dengan orang-orang itu. Segalanya akan berjalan lebih lancar jika aku yang melakukannya. Saya sudah mencoba mencari cara untuk menyelamatkan mereka selama ini. Anda selalu tenggelam dalam pikiran dan melihat ke arah penjara kekaisaran. Saya ingin mengejutkan Anda sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya mendengar bahwa Anda akan mengambil risiko, saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang. Petik 2 Seorang malaikat berpakaian putih muncul di bahunya, mengutuk dirinya sebagai playboy bodoh saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia menggunakan bantuan kaisar untuk mengejar gadis-gadis. Tapi kemudian, iblis berpakaian hitam lain mencibir di bahunya yang lain. Pah, itu hanya perasaan, kamu bahkan tidak melakukan sesuatu yang serius. Yun Jianyu sedikit khawatir ketika dia melihat matanya yang terbakar. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Kamu, kamu sebenarnya sudah melakukan banyak hal untukku. Zuan menghela nafas dalam ketika dia melihat betapa khawatirnya dia. Wanita ini mungkin seorang Grandmaster dalam hal kultivasi, tetapi dia benar-benar naif di bidang ini setelah menjadi seorang gadis begitu lama. Dia benar-benar pemula sebelum dia. Kami adalah teman yang paling buruk hidup bersama untuk beberapa waktu, kan? Bagaimana saya tidak bisa membantu seorang teman? Zuan tidak melangkah lebih jauh. Hubungan mereka belum sampai pada titik itu. Melangkah lebih jauh sekarang hanya akan merusak segalanya. Misi kaisar bagi saya adalah untuk menyusup ke sekte iblis. Apakah ini termasuk? Teman, Hati Yun Jianyu yang bergetar menjadi sedikit tenang ketika dia mendengar kata ini. Dia memberinya pandangan samping. Siapa yang tinggal? Tinggal bersama denganmu. Kenapa kamu harus mengatakannya seperti itu? Dia biasanya selalu menjunjung tinggi penampilan yang dingin dan arogan. Ini adalah sisi kekanak-kanakan yang langka dari dirinya. Zuan tertegun sejenak. Yun Jianyu memperhatikan bahwa dia kehilangan ketenangannya ketika dia melihat ekspresinya. Dia dengan cepat memulihkan penampilannya yang biasanya perkasa dan mendominasi. Apa yang kamu lihat? Aku akan mencongkel matamu jika kamu terus menatap. Pada saat yang sama, dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pria Honglei, bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu yang menggelikan. Tuan Sekte kakak benar-benar seorang dewi. Kamu sangat cantik bahkan ketika kamu sedang marah. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat gadis itu terlihat marah dengan sengaja. Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari saya di bidang ini. Saya tidak merasakan poin kemarahan dari Anda. Alis Yun Jianyu tidak bisa membantu tetapi meringankan ketika dia mendengar dia memuji kecantikannya. Namun, dia masih berkata dengan keras kepala, Saya adalah Tuan Honglei. Saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati saat membuat lelucon. Petik 2 Hidung Zuan berkerut. Bukankah aku mengatakan bahwa kita hanya perlu khawatir tentang hubungan kita sendiri? Alis Yun Jianyu terangkat. Dia baru saja akan berbalik ketika Zuan dengan cepat berkata, Aku akan melakukan perjalanan ke Istana Timur. Saya tidak bisa selalu hilang sebagai sekretaris putra mahkota. Yun Jianyu tertawa ketika dia melihatnya pergi dalam keadaan menyesal, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Huff, dan ku pikir kamu begitu berani sehingga kamu akan melakukan sesuatu. Senyumnya benar-benar seperti tunas pertama musim semi. Sekarang ada sedikit keindahan duniawi yang ditambahkan ke Dewi Bulan yang dingin ini. Zuan berpikir tentang bagaimana dia akan menyelamatkan para pembunuh sekte iblis itu di sepanjang jalan. Meskipun dia memiliki izin kaisar, dia tidak berani mengumumkan masalah ini. Dia hanya bisa memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang terkait. Dia masih harus memikirkan bagaimana dia akan menyelamatkan mereka sendiri. Tidak sulit untuk menyelamatkan mereka dari penjara, yang lebih sulit untuk diatur adalah konsekuensinya. Dia tidak bisa menarik kecurigaan sekte iblis, juga tidak ingin menarik kecurigaan dari penjaga kekaisaran. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan kaisar. Naluri pertama mereka adalah mengeksekusinya karena melanggar penjahat. Mengirim mereka keluar dari istana adalah sakit kepala lain. Dia tanpa sadar sudah tiba di istana timur sambil tenggelam dalam pikirannya. Adegan di depan matanya membuatnya terkejut. Putra Mahkota yang gemuk dengan hormat membawakan secangkir teh untuk seseorang. Putri Mahkota juga berdiri dengan hormat ke samping. Ketidaknyamanannya terlihat. Dia mungkin diambang gertakan. Zuan cukup penasaran. Putri Mahkota biasanya seperti ayam kecil yang sombong yang memandang orang lain seperti sampah. Adakah seseorang yang bisa membuatnya bertingkah seperti ini? Yang duduk adalah seorang pria parubaya yang terpelajar. Meskipun ada beberapa jejak usia yang tersisa, alisnya tajam, matanya lembut seperti air. Sangat mudah untuk melihat betapa populernya dia dengan gadis-gadis ketika dia masih muda. Rambutnya disisir dengan cermat dengan beberapa helai rambut putih di pelipisnya. Namun, tidak ada yang merasa bahwa dia terlihat tua. Itu memberinya sedikit perasaan berkelas. Putri Mahkota berkata dengan suara lemah, Tuan hebat, tolong minum teh. Pikiran Zuan melonjak. Dia akhirnya tahu siapa orang di depannya. Tidak heran dia terlihat sedikit mirip dengan Kaisar. Raja Ki, Zhao Jing. Raja Ki perlahan berbicara saat ini. Sepertinya saat Raja ini tidak muncul di Istana Timur, Putri Mahkota telah melupakan banyak aturan. Itulah mengapa saya meminta Putra Mahkota meninjaunya hari ini. Aku gurumu, juga pamanmu. Apakah Anda memiliki keluhan dengan meminta Anda menyajikan teh untuk saya? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Si gendut jelas takut pada paman ini. Dia tidak berani berbicara kembali sama sekali. Mata Putri Mahkota penuh dengan kengganan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membalas. Dia hanya bisa merajuk sendiri. Dia menjadi semakin marah ketika dia melihat betapa pemalu dan tidak berguna suaminya. Zuan kaget saat melihat pemandangan ini. Ada solusi. Bab 662, Gayung Untuk Tat. Subjek ini memberi hormat kepada Putra Mahkota dan Putri. Zuan berkata dengan suara yang jelas. Suasana awalnya cukup aneh, bahkan Putra Mahkota dan Putri menundukkan kepala. Yang lain dari Istana Timur juga diam karena takut. Namun sekarang, suara keras ini tiba-tiba terdengar. Itu segera menjadi titik fokus perhatian semua orang. Su kecil dan He kecil yang berdiri di sisi Putra Mahkota menatap dalam keadaan pingsan. Orang ini benar-benar berani. Dia berani berbicara pada saat seperti ini. Penjaga kekaisaran Piao Duandiao dan Jiao Sigun yang dekat dengan Zuan mengedipkan mata mereka sekeras yang mereka bisa dari kejauhan. Mereka mengisyaratkan kearahnya untuk tidak mengatakan hal buruk. Zuan merasa hangat di dalam. Sepertinya teman-teman ini layak untuk dibuat. Namun, dia punya rencananya sendiri. Dia berjalan ke Putra Mahkota dan Putri. Selain yang mulia, siapa lagi yang bisa membuat Putra Mahkota dan Putri menghidangkan teh untuknya dengan begitu hormat? Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Menyinggung publik Rajaki adalah keputusan yang dia buat setelah berpikir dengan hati-hati. Rajaki adalah orang yang mengatur sebagian besar pembunuhan yang dia alami dalam perjalanan ke ibu kota. Mengapa dia harus memperlakukan seseorang yang ingin dia mati dengan baik? Selanjutnya, setelah semua hal yang terjadi setelah dia tiba di ibu kota, tidak mungkin mereka berdua bisa bersahabat lagi. Misalnya, karena dialah murongtong dari vaksi Rajaki dipindahkan dari posisi petugas keamanan yang penting. Sekarang, Jenderal Pengawal Kiri Cheng Siong juga tewas. Tidak peduli seberapa murah hati Rajaki, bawahannya pasti akan sangat membenci Zuan. Zuan bahkan tidak berpikir bahwa Rajaki berpikiran terbuka seperti itu. Itulah mengapa dia mungkin juga menyinggung orang ini secara langsung. Dengan begitu, dia akan terikat erat dengan Putri Kekaisaran. Adapun tugas Kaisar memberi Rajaki Sutra Phoenix Nirvana palsu, ini bukan tugas dengan batas waktu, jadi dia tidak peduli. Dia memandang Rajaki sambil berbicara. Sementara itu di dalam, dia menghela nafas memuji bahwa pria parubaya yang dewasa dan anggun ini pasti akan mematikan bagi wanita muda. Rajaki juga menatapnya. Tidak ada emosi yang terlihat di matanya. Sampai-sampai Zuan bahkan tidak menerima poin kemarahan. Zuan cukup terkejut. Ini adalah orang yang cerdik yang harus dia tangani dengan hati-hati. Putri Mahkota sangat gembira pada pergantian acara. Dia menemukan pria ini agak menyebalkan pada awalnya, tetapi dia tampak jauh lebih menyenangkan hari ini. Dia tersenyum di dalam, tetapi di luar, dia masih berpura-pura menegurnya. Ini adalah Rajaki yang terkenal dan bijaksana di dunia. Zuan, bagaimana kamu bisa memperlakukannya dengan tidak hormat seperti itu? Dia sengaja menekankan kata-kata terkenal dan bijak justru untuk mengejeknya karena menindas mereka junior hari ini. Putri Mahkota sebenarnya tahu mengapa dia datang dengan sikap seperti ini hari ini. Justru faksi putra Mahkota yang membunuh Cheng Siong. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana perasaan Rajaki setelah kehilangan seorang jenderal yang begitu penting. Terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk bawahannya, dia harus keluar dan melampiaskan sedikit. Itulah sebabnya dia sengaja mengganggunya dan putra Mahkota, dan dia tidak punya pilihan selain menyedotnya. Kami sudah mendapatkan keuntungan kami pula. Lakukan apa yang Anda mau dengan kepicikan Anda. Tetapi sekarang setelah Zuan datang, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak harus tahan dengan kepicikannya. Saya menyapa Rajaki. Zuan memasang tampang khawatir dan menyapanya dengan hormat. Jadi kamu Zuan, ekspresi Rajaki agak rumit ketika dia melihat Zuan. Bagaimanapun, dia selalu berada di atas angin dalam perjuangannya melawan Kaisar selama ini. Dalam benaknya, lawannya tidak pernah keponakan bodoh dan istrinya yang mengira dia pintar. Lawannya yang sebenarnya selalu kakak laki-lakinya disinggah sana naga itu. Kaisar memang tak tertandingi, tetapi dia tidak sebanding dengan waktu. Selanjutnya, putra Mahkota terlalu menyedihkan, jadi situasinya secara bertahap condong ke arahnya. Namun begitu Zuan muncul, dia benar-benar terkejut dengan keabadiannya yang memberikan Phoenix Nirvana Sutra. Ketika dia mengetahui hal ini, kondisi mentalnya yang tetap tenang begitu lama menjadi panik untuk pertama kalinya. Jika Kaisar benar-benar mendapatkan keabadian, lalu apa yang akan dia perjuangkan? Begitu berita ini keluar, bahkan beberapa pejabat yang diam-diam di sisinya mulai goyah. Alasan mereka berada di sisinya bukan karena mereka menyukainya, melainkan karena Kaisar yang paling kuat akan mati, dan putra Mahkota tidak berharga. Begitu mereka mengetahui bahwa Kaisar memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan abadi, mengapa para pejabat ini tiba-tiba bosan hidup dan menghianati Kaisar. Dia sudah terbakar parah dari sebelumnya. Setelah orang ini tiba di ibu kota, dia kehilangan petugas keamanan dan jenderal pengawal kiri, posisi penting ini. Ini adalah pertama kalinya vaksinya menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Apakah orang ini musuh alami saya? Dia menghapus pikiran ini segera setelah muncul. Pada levelnya, dia tidak akan membiarkan dirinya memiliki pikiran yang tidak berguna seperti itu. Zuan menjawab, Pejabat rendahan ini adalah Zuan. Saya sangat ingin bertemu dengan Raja Qi yang terkenal. Kelopak mata Raja Qi melompat. Orang ini mengungkapkan kebenciannya padaku barusan, tapi sekarang dia bilang dia rindu bertemu denganku. Bukankah ini ejekan yang jelas? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Jing untuk plus 99 poin kemarahan. Zuan kecewa ketika dia menerima poin kemarahan ini. Ini adalah Grandmaster, baik atau buruk. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dia seharusnya tidak menawarkan jumlah yang begitu kecil. Namun, ejekan tetap saja ejekan pada akhirnya. Bagaimana mungkin orang yang bisa melawan kultifator paling kuat di dunia begitu lama menjadi lemah? Ketika dia mengobrol dengan Yun Jianyu, dia mengatakan kepadanya bahwa ada dua setengah orang yang membuatnya takut. Dua yang pertama adalah Kaisar dan Raja Qi. Adapun seseorang seperti Zuxi Cixin, dia bahkan tidak bisa menghitung setengahnya. Dia hanya seekor semut yang sedikit lebih merepotkan. Raja Qi mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, lalu, dia berkata dengan tenang, menilai dari kata-kata Tuan Zubarusan, sepertinya menurutmu tidak terlalu cocok bagiku untuk meminta putra mahkota menyajikan teh untukku. Studi harus dimulai dari dasar, dan guru yang tegas akan membantu siswa menghargai pembelajaran. Ini adalah kebijaksanaan yang diturunkan dari zaman kuno. Saya khawatir Sir Zhu mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya saat Anda tumbuh besar di jalanan kota Bright Moon. Zhu An tidak marah ketika mendengar dia mengejeknya karena tidak tahu apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, putra mahkota adalah pewaris tahta. Putri mahkota akan menjadi permaisuri. Saya merasa bahwa perilaku Raja Qi tidak benar-benar mengikuti Dao Subjek. Banyak orang tersentak ketika mereka mendengar kata-kata ini. Wajah Little Su dan Little He berubah pucat pasi. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun menghela nafas dalam, berpikir bahwa Zhu An sudah selesai. Dia benar-benar berani berbicara seperti ini kepada Raja Qi. Dia pasti sudah mati. Bahkan seluruh tubuh pelayan putri mahkota, Rong Mo, menjadi tegang. Dia takut kemarahan Raja Qi akan beralih ke putra mahkota dan putri. Begitu pria ini menyerang, bahkan dia di puncaknya tidak bisa menjadi lawannya, apalagi saat ini ketika dia masih terluka parah. Dia segera mengutuk Zhu An karena tidak berguna ketika dia memikirkan hal ini. Anda telah berhasil mengendalikan Rong Mo untuk plus 233 plus 233 plus 233. Hanya putri mahkota saja yang merasa sangat segar. Dia menemukan Zhu An semakin menyenangkan. Dia tidak menyangka orang ini begitu setia kepada mereka. Dia merasa seperti dia harus menghabiskan beberapa upaya untuk membinanya. Mata Raja Qi menyipit, tetapi reaksinya juga cepat. Dia berkata, dalam jalur pembelajaran, rasa hormat kepada guru adalah yang paling penting. Hanya ketika seseorang menghormati guru mereka, mereka akan mementingkan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua situasi ketika penguasa tidak akan memperlakukan rakyatnya sebagai subjek. Yang pertama adalah ketika subjek memimpin pengorbanan ke surga, dan yang kedua adalah ketika subjek berperan sebagai guru. Satu. Zhu An berterima kasih kepada surga bahwa dia telah melalui sembilan tahun wajib belajar sebelum dia menyeberang. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti apa artinya ini sama sekali. Meskipun dia berada di dunia kultivasi, demi negara yang stabil, sistem etiket telah diwarisi selama ribuan tahun. Tidak perlu seorang guru untuk menunjukkan kesopanan suatu mata pelajaran ketika dia mengajar penguasa klasik. Ketika penguasa sedang belajar, ia harus melupakan statusnya sebagai penguasa dan serius belajar. Ini adalah apa yang disebut rasa hormat untuk gurumu. Niatnya jelas. Ini bahkan berlaku untuk seorang penguasa, apalagi putra mahkota dan putri. Mata cantik putri mahkota memandang ke arah Zhu An. Inilah tepatnya alasan mengapa dia menahan semuanya. Dia ingin tahu bagaimana Zhu An akan merespons. Untuk beberapa alasan, dia hanya merasa orang ini tidak akan mengecewakannya. Bab 663, Grandmaster tidak harus diprovokasi. Zhu An menjawab, sebagai guru agung putra mahkota, memang perlu bagi putra mahkota dan putri untuk menghormati Anda saat Anda mengajar. Si gendut di samping menganggupkan kepalanya dengan bodoh setuju. Tepat, persis. Alis putri mahkota berkerut. Dia senang dengan penampilan pria ini beberapa saat yang lalu, tapi hanya ini yang dia miliki. Selanjutnya, kebodohan putra mahkota benar-benar melelahkan. Hanya Rajaki saja yang tetap diam. Dengan statusnya, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Benar saja, Zhu An melanjutkan, tetapi Rajaki bukan lagi seorang guru sebelum dan sesudah pelajaran. Ada alasan mengapa ada perbedaan antara penguasa dan menterinya. Pada saat itu, bukankah seharusnya kamu menyapa putra mahkota dengan hormat ketika kamu melihatnya? Alis Rajaki terangkat. Orang ini memiliki mulut yang cukup tajam. Namun, ini memang membuatnya berada dalam situasi yang sulit. Zhu An segera menatap putra mahkota. Putra mahkota yang mulia, apakah kelasmu dengan Rajaki sudah selesai hari ini? Putra mahkota menggaruk kepalanya dan menjawab dengan lemah. Aku pikir begitu. Apakah kamu akan bermain dengan katak denganku di luar? Ketika dia melihat wajah putri mahkota menjadi gelap, Zhu An berpikir dalam hati, aku akan menangkap katak bersamamu. Sedikit kompetensi yang hampir tidak berhasil saya kumpulkan hampir selesai oleh Anda. Dia berdeham dan menenangkan dirinya sebelum berkata, karena kelas sudah selesai, maka giliran Rajaki untuk menunjukkan rasa hormat kepada putra mahkota. Ketika dia melihat Rajaki tanpa ekspresi, dia menambahkan bahan bakar ke api. Rajaki tampaknya tidak mau memberi hormat kepada putra mahkota. Mungkinkah Anda memiliki pemikiran untuk menggantikannya? Petik 2. Wajah Rajaki akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun perjuangan antara putra mahkota dan dirinya sendiri atas tahta tidak bisa lagi dihentikan, mereka masih tampak ramah di permukaan. Ini bukan sesuatu yang harus dibawa ke tempat terbuka sama sekali. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Jing untuk plus 666 poin kemarahan. Dia akhirnya benar-benar marah. Dia menatap Zuan dengan dingin. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah dia jatuh ke danau yang membeku, seolah-olah dia akan mati sedetik kemudian. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster? Zuan memiliki senyum pahit di wajahnya. Apa yang dia lakukan? Dia jelas sudah menjadi eksistensi seperti curang di antara orang-orang seusianya, namun dia akhirnya memprovokasi pembudidaya nomor dua di dunia ini. Dia sangat ditakuti oleh Kaisar belum lama ini. Namun sekarang, dia ditekan oleh Rajaki. Rajaki terkejut ketika melihat Zuan tetap tidak terpengaruh, ekspresinya tenang. Lagi pula, di bawah jarak seperti ini, pembudidaya normal tidak bisa menahan tekanannya sama sekali. Sebagian besar dari mereka akan berlutut di tanah sekarang. Dia ingin memberi pelajaran pada bocah bermulut tajam ini dengan cara ini dan juga menghilangkan pengaruh kata-katanya yang baru saja memenangkannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa ini sebenarnya tidak berguna. Dengan harga dirinya sebagai Grandmaster, jika seorang junior selamat dari serangannya sekali, maka dengan statusnya, dia seharusnya tidak bergerak lagi. Namun, Rajaki juga seorang politisi yang menghargai kepraktisan. Itulah mengapa dia memutuskan untuk melepaskan tekanannya lagi. Kali ini, dia tidak akan menahan diri sama sekali dan lebih suka memastikan orang ini mendapat pelajaran yang keras. Tetapi tepat pada saat ini, Putri Mahkota berdiri di depan Zuan. Meskipun ekspresinya agak pucat, dia masih mengangkat kepalanya dan berkata, belum lama sejak dia tiba di Istana Timur, jadi dia tidak mengerti banyak aturan. Saya meminta Rajaki bermurah hati jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Petik 2 Zuan terkejut ketika melihat sosok lemah di depannya. Bagaimanapun, Putri Mahkota selalu membenci keberaniannya, namun sekarang, dia benar-benar berdiri di depannya. Rajaki menatapnya dan tertawa kecil. Putri Mahkota berbicara terlalu serius. Mengapa Raja ini menurunkan diriku ke levelnya? Petik 2 Kemudian, dia berbalik ke arah lemak di sebelahnya. Putra Mahkota, apakah Anda ingin saya menyapa Anda dengan hormat? Putra Mahkota dengan cepat melambaikan tangannya yang besar. Tidak perlu, tidak perlu. Dia selalu sedikit takut pada gurunya ini. Dia tidak berani membuatnya membungkuk ke arah dirinya sendiri. Putri Mahkota memberinya tatapan marah. Dia benar-benar membenci sisi bodoh dan pengecut dari dirinya. Tapi dia juga tahu bahwa status Rajaki berbeda. Menekannya bukanlah keputusan yang masuk akal. Setelah mengalami gangguan ini, Rajaki tidak merasa ingin tinggal di sini lagi. Dengan statusnya, terus menargetkan Zuan akan menurunkan statusnya terlalu banyak. Dia dengan cepat menemukan alasan untuk mengucapkan selamat tinggal pada putra Mahkota dan putri. Putri Mahkota ingin sakit kepala yang hebat ini pergi secepat mungkin. Dia secara alami tidak menjaganya. Ketika Rajaki hendak berjalan keluar dari pintu, dia berhenti di samping Zuan. Dia berkata dengan acu tak acu, Tuan Zu, Anda benar-benar hebat. Terima kasih, Rajaki, atas pujianmu. Sikap Zuan sangat hormat, tanpa ada yang bisa dipetik dari sikapnya. Dia tidak ingin pihak lain menemukan alasan untuk bertindak melawannya. Rajaki berhenti bernapas sejenak. Apakah saya memuji Anda sekarang? Dia mendengus, dan kemudian pergi dengan sapuan lengan bajunya. Begitu dia pergi, semua orang di Istana Timur menghela nafas lega. Itu terlalu mencekik sekarang. Meskipun Rajaki adalah guru besar putra Mahkota, dia hanya datang sesekali. Biasanya tutor yang lebih rendah yang mengajar putra Mahkota. Itulah sebabnya sebagian besar orang di Istana Timur adalah putra Mahkota dan putra putri. Zuan menyapa putri Mahkota di bawah tatapan kagum semua orang. Saya menyapa putri Mahkota. Adapun putra Mahkota, dia sudah menyeret para kasim bersamanya untuk bermain-main. Dia sedang tidak mood untuk memperhatikannya. Putri Mahkota memandang suaminya yang idiot, dan kemudian pada pria di depannya. Dia menghela nafas. Lupakan Tuan Sebelas, putra Mahkota bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang ini. Dia dengan cepat memilah pikirannya dan menunjukkan senyum pada Zuan. Terima kasih, Tuan Zhu atas apa yang Anda lakukan hari ini. Sebagai bawahan dari Istana Timur, aku secara alami perlu membantu putri Mahkota dengan masalahnya. Zuan juga langsung meninggalkan putra Mahkota. Semua orang tahu bahwa kepala asli Istana Timur adalah putri Mahkota. Tidak ada yang merasa bahwa ini tidak cocok. Ekspresi putri Mahkota semakin meredah. Dia jelas senang dengan kesetiaan yang ditunjukkan pria ini. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri di masa depan. Dia memperingatkannya tentang balas dendam Rajaki. Zuan tersenyum dan berkata, Dengan kekayaan dan perlindungan putra Mahkota dan putri, saya percaya bahwa saya akan baik-baik saja. Putri Mahkota berkata dengan ekspresi jijik, Kamu hanya tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang indah. Keberuntungan macam apa yang saya miliki. Petik 2 Zuan berkata dengan ekspresi serius yang mematikan, Putri Mahkota akan menjadi ibu dari kerajaan ini. Bagaimana Anda tidak diberkati dengan keberuntungan. Petik 2 Pembantu sang putri tercengang ketika dia melihat betapa terguncangnya sang putri Mahkota. Bukankah kata-kata teman ini agak terlalu genit? Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah putri Mahkota tidak terlihat kesal sama sekali. Aku hanya mengambil cuti beberapa hari. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada saat aku pergi? Zuan mengambil kesempatan ini untuk mengatakan, Putri Mahkota, saya mengambil cuti untuk mengunjungi penjara kekaisaran. Penjara kekaisaran. Putri Mahkota mengerutkan kening. Mengapa kamu pergi ke sana? Kasus Cheng Siong sudah diselesaikan. Para penjahat di sana sudah tidak berarti baginya. Zuan menjawab, Saya akan menginterogasi para pembunuh itu lebih lanjut untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dia. Putri Mahkota tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Rajaki. Dia menjawab, Baik. Namun, bahkan jika Anda menemukan sesuatu, jangan bertindak gegabuh dan diskusikan dengan saya terlebih dahulu. Petik 2 Ketika Zuan meninggalkan istana, pelayan Putri Rongmo mau tidak mau bertanya dengan suara pelan, Yang mulia, mengapa Anda memperlakukan bocah itu dengan sangat baik? Tidakkah kamu merasa dia sangat menyebalkan sebelumnya? Putri Mahkota duduk dengan santai dan mengambil teh yang dibawa oleh pelayannya. Kemudian, dia berkata perlahan, Saya tidak keberatan dengan orang yang mengganggu, yang saya pikirkan adalah orang yang tidak kompeten. Meskipun Zuan ini cukup menyebalkan, dia adalah individu yang berbakat. Saya kebetulan kekurangan seseorang seperti itu di bawah saya. Petik 2 Kekuatan utama dalam perjuangan melawan Rajaki adalah pembantu terpercaya keagungannya, klan Liu di belakang Permaisuri, serta ayahnya sendiri. Namun, dia memiliki terlalu sedikit pria yang dapat dipercaya di bawahnya. Menurutnya, Rajaki bukan satu-satunya musuh. Begitu dia mengalahkan Rajaki, dia harus mengkhawatirkan keluarga Permaisuri. Meskipun pertemuan pertamanya dengan Zuan cukup tidak menyenangkan, dia telah melakukannya dengan cukup baik di kemudian hari. Memiliki seseorang seperti dia di sisinya pasti akan sangat membantu. Huh, ini semua salah putra mahkota karena tidak berguna. Aku harus mengurus semuanya. Sementara itu, Rajaki perlahan-lahan minum teh di gazeba lain di dalam istana. Pasukan penjaga kekaisaran lapis baja emas dengan cepat tiba dan menyambutnya. Kami menyambut Rajaki. Kami menunggu pesanan Anda. Bahkan Jenderal Pengawal Kiri berada di bawah faksi Rajaki. Menempatkan beberapa anak buahnya di penjaga terlalu mudah. Rajaki menatap ikan emas yang berenang di danau di dekatnya. Dia tersenyum dan berkata, Undang Zuan ke sini. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani memprovokasi dia seperti ini. Terakhir kali tampaknya beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa pengawal yang bertindak arogan karena mereka adalah pengawal pribadi putra mahkota. Pada akhirnya, bukankah mereka semua berubah menjadi kepala di dalam kotak kayu? Terlepas dari apakah itu statusnya atau fakta bahwa dia adalah seorang Grandmaster, dia jelas bukan seseorang yang tidak dapat dipermalukan oleh siapapun. Lebih jauh lagi, banyak bawahannya yang marah pada kasus Cheng Siong. Mereka membutuhkan sesuatu untuk menenangkan mereka. Itu adalah kesalahan anak ini karena begitu tidak sedap dipandang. Bab 664, jika kita tidak dapat diselamatkan, maka tunggulah kematian. Para penjaga itu saling bertukar pandang. Mereka berkata dengan khawatir, Zuan sekarang adalah baron yang mulia, dan dia juga sekretaris putra mahkota. Akankah? Rajaki berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Kalian semua hanya perlu membawanya ke sini. Petik 2 Melihat bahwa mereka tidak harus melakukan perbuatan itu sendiri, para penjaga itu menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan mereka dan pergi untuk melaksanakan perintah. Rajaki melihat ke arah timur istana. Bibirnya membawa sedikit ejekan. Niat putri mahkota untuk mengangkat tangan kanannya tidak luput dari perhatiannya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Sementara itu, Zuan baru saja meninggalkan istana timur, namun dihentikan oleh Piao Duan Diaw dan Jiao Shigun. Apa yang salah? Zuan penasaran saat melihat keduanya ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Piao Duan Diaw ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Zhu, Anda benar-benar harus berhati-hati di hari-hari berikutnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Zuan juga sedikit khawatir ketika dia melihat betapa seriusnya mereka. Jiao Shigun berkata, Apakah kamu tahu mengapa kami berdua bisa menjadi pemimpin penjaga istana timur yang lebih rendah? Karena kalian berdua adalah naga tersembunyi di istana timur. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat keduanya. Mereka tercengang dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun, mereka berkata, Dengan kualifikasi kami, kami tidak berhak untuk menjadi pemimpin penjaga istana timur begitu cepat. Dua penjaga di depan kami, terlepas dari apakah itu kualifikasi atau kultivasi mereka, adalah kedudukan tertinggi dalam penjaga kekaisaran. Mereka juga bersemangat saat itu dan ingin melakukan sesuatu yang hebat. Pada akhirnya, ada contoh di mana sikap mereka terhadap Rajaki. Sedikit arogan, mereka memarahinya secara langsung. Rajaki tidak mengatakan apa-apa pada saat itu, namun keesokan harinya, mereka tidak melapor untuk panggilan pagi. Semua orang mencari mereka. Akhirnya, mereka menemukan dua mayat tanpa kepala. Bawahan yang mengkritik Rajaki dengan mereka semua juga dipenggal kepalanya. Masalah ini menciptakan gangguan besar. Namun, itu segera berakhir tanpa ada yang diselesaikan. Petik 2. Zuan tercengang ketika mendengar semua ini. Tidak heran semua orang di istana timur gemetar seperti burung puyuh. Jadi ada hal semacam ini. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya sama sekali. Rajaki tampak seperti orang yang halus dan terpelajar, namun dia sebenarnya sekejam ini. Tidak heran dia bisa bertarung melawan kaisar begitu lama, seperti yang diharapkan dari saudara kandungnya sendiri. Kekejaman dan paranoia mengalir dalam keluarga. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua penjaga sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia terkejut. Kenapa kau menatapku seperti itu? Keduanya berkata, keduanya tidak meninggalkan Rajaki separa apa yang kamu lakukan saat itu. Semoga beruntung. Kemudian, mereka pergi sambil menghela nafas, seolah-olah pria ini sudah tidak bisa diselamatkan dan sudah mati. Zuan. Dia harus mengakui bahwa meskipun keduanya adalah kelompok yang cukup lucu, mereka cukup setia. Paling tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk memperingatkannya. Mereka tidak mengecewakannya. Tapi dia tidak terlalu takut, karena menyinggung Rajaki adalah bagian dari rencananya. Jenderal penjaga kanan Guozi kebetulan sedang berpatroli ketika dia tiba di penjara kekaisaran. Ia langsung tersenyum ramah saat melihat Zuan. Ya ampun, Saudara Zhu, angin apa yang membawamu kembali hari ini? Orang ini memecahkan masalah yang sulit baginya saat itu, jadi dia merasa dia agak menyenangkan. Zuan tersenyum dan bertukar salam konvensional. Kemudian, ketika dia mengungkapkan niatnya, Guozi terkejut. Bukankah kita sudah mendapatkan pengakuan lisan? Apalagi yang harus diselidiki? Zuan berkata, Putri Mahkota menyuruhku untuk menanyai mereka lagi. Itu hanya bisnis rutin. Guozi memiliki ekspresi pengertian di wajahnya. Tidak masalah, Brother Zhu dapat menanyai mereka sebanyak yang Anda mau. Saya sebenarnya cukup bingung dengan bagaimana saya harus berurusan dengan orang-orang ini. Kasus Cheng Siong sudah selesai, jadi mereka sudah tidak berguna. Menjaga mereka di sini juga menjadi masalah. Ada banyak waktu di mana saya hanya ingin. Dia membawa ibu jarinya di lehernya saat berbicara. Kemudian, dia berkata, Tetapi yang mulia tidak mengatakan apa-apa, jadi saya tidak berani bertindak terlalu jauh sendiri. Saudara Zhu, jika Anda bisa, bisakah Anda menyuarakan sikap yang mulia? Bagaimana saya harus berurusan dengan orang-orang ini? Petik 2. Mengapa saudara Guo tidak menanyakannya sendiri? Pangkatmu jauh lebih tinggi dariku. Zuan terkejut. Kaisar sebenarnya tidak memberitahunya bahwa dia akan membiarkan mereka pergi. Ini akan membuat rencana-rencana berikutnya jauh lebih sulit. Guo Zi berkata dengan kesal, Saya tidak berani mengambil risiko seperti itu. Istana baru saja mengalami serangan itu, dan yang mulia sudah memarahi kami beberapa kali. Sekarang, bahkan Cheng Siong sudah selesai, jadi aku harus berbohong. Tapi saudara Zhu, Anda berbeda. Yang mulia memberitahu saya bahwa Anda dapat dengan bebas mengunjungi penjara dan bekerja sama dengan permintaan apapun yang Anda miliki. Sejujurnya aku cukup iri. Saudara Zhu baru berada di sini beberapa hari, namun Anda telah mendapatkan bantuan dari yang mulia. Petik 2 Zhu An mengutuk di dalam. Kaisar terlalu bijaksana di sini. Guo Zi mungkin tidak bisa mendapatkan petunjuknya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka sendiri. Dia berpikir sebentar, dan kemudian dia berkata, Kalau begitu tolong tarik semua ahli dari penjara untuk saat ini. Guo Zi terkejut. Tapi bagaimana jika para tahanan kabur? Zhu An berkata, Kami berada di dalam istana bagian dalam istana kekaisaran. Bagaimana mereka bisa lolos? Selain itu, mereka masih memiliki rantai penuai jiwa dari utusan bordir pada mereka. Petik 2. Guo Zi cukup bermasalah. Tapi kenapa kita tiba-tiba melepas penjaga? Zhu An menariknya ke samping dan berkata pelan, Saya ingin membuat ilusi bagi para tahanan itu, untuk membuat mereka salah paham dan berpikir bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan harapan hidup, mereka akan mulai menghargai hidup dan sedikit bersantai. Ini akan memungkinkan saya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Mata Guo Zi berbinar, Kakak Zubrilian seperti yang diharapkan. Tidak heran Anda bisa mendapatkan begitu banyak informasi dari mereka terakhir kali. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berlari untuk menarik bawahannya. Dia hanya meninggalkan sipir tingkat rendah untuk operasi normal penjara. Setelah menyelesaikan semua ini, dia bergegas ke Zhu An dan berkata, Saudara Zhu, silakan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Keamanan istana kekaisaran menjadi lebih ketat setelah serangan baru-baru ini, jadi saya harus melanjutkan patroli saya. Aku tidak akan menemanimu. Kalau begitu aku akan mengundang saudara Guo untuk minum lain kali. Zhu An menangkupkan tangannya. Kedengarannya bagus. Guo Zi melambaikan tangannya dan kemudian pergi bersama anak buahnya. Zhu An terdiam sejenak. Orang ini memiliki penampilan yang sederhana, tetapi bagaimana mungkin orang di posisinya menjadi bodoh. Sejak dia hampir dihabisi oleh Cheng Xiong, dia tidak berani memandang rendah IQ para pejabat ini lagi. Guo Zi mungkin menebak apa yang ingin dia lakukan, dan itulah sebabnya dia pergi jauh. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan masalah ini. Tentu saja, jika bukan karena Kaisar sudah memberinya beberapa instruksi, dia tidak akan menarik anak buahnya begitu cepat. Zhu An memilah-milah pikirannya, dan kemudian berjalan langsung ke penjara. Dalam tingkat terdalam dari penjara, ada beberapa orang yang berbisik di antara mereka sendiri. Penatua, Tuan Api, mengapa tidak ada yang menyelamatkan kita bahkan setelah sekian lama? Orang yang berbicara adalah Gu Yu Yi. Dia memiliki harapan yang tidak nyata selama hari-hari ini, namun semakin tinggi harapannya, semakin gelisah dia. Bagaimana bisa semudah itu menyelamatkan seseorang dari penjara Kekaisaran? Tunggu saja dengan sabar. Penatua Sun Luzhen membuka matanya dan berkata, meskipun dia berlumuran darah, matanya masih cerah. Bagaimana jika dia tidak pernah berencana untuk menyelamatkan kita? Bagaimana jika dia membohongi kita? Ketika Gu Yu Yi mengatakan ini, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia merasa seperti ini lebih dan lebih mungkin terjadi. Sun Luzhen dan Solitary Fire juga menjadi sunyi. Mereka berdua juga sudah samar-samar memikirkan kemungkinan ini. Hentikan keluhanmu. Sun Luzhen masih tetap tenang pada akhirnya. Solitary Fire juga berkata, memang, kami menetapkan resolusi kami untuk mati selama pembunuhan ini untuk memulai. Jika dia bisa menyelamatkan kita, maka kita akan berterima kasih. Jika tidak, maka itulah yang diharapkan. Petik 2 Ekspresi Gu Yu Yi berubah. Dia berpikir dalam hati, kalian berdua sudah sangat tua, jadi kalian jelas puas dengan hidup. Saya masih muda. Dia bahkan berpikir bahwa jika Zuan benar-benar menarik kembali kata-katanya, maka dia akan mengakui semuanya kepada Sir Guo. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan rahasia ini untuk menukar nyawanya. Suara-suara yang jernih. Saya tidak menyangka Solitary Fire masih berpikiran terbuka. Itu benar-benar mengagumkan. Kelompok mereka terkejut dan terkejut. Mereka semua berbalik dan melihat Zuan di dekatnya. Mereka semua menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak memikirkan kehidupan pribadi mereka, hidup jelas lebih baik daripada mati. Namun, ketika mereka melihat sekelompok sipir berdiri di belakangnya, ekspresi mereka semua berubah. Gu Yu Yi berkata dengan suara gemetar, Kamu! Kamu di sini bukan untuk membungkam kami, kan? Zuan terkekeh. Dia baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba ada ledakan suara. Beberapa sipir didorong menuruni tangga. Delapan penjaga kekaisaran lapis baja emas mondar mandir di dalam dan dengan kejam mencacimaki, Kamu buta, kamu berani menghentikan kami membawa orang yang ingin ditemui Rajaki. Bab 665, Rencana Cerdik. Semua sipir menghunus pedang mereka dan hendak menghentikan mereka ketika mereka mendengar gangguan itu. Siapa yang berani bertindak begitu mendominasi di tempat seperti ini? Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Rajaki, mereka semua menarik pedang mereka lagi. Prestige Rajaki di istana sangat luar biasa, dan dia selalu mempertahankan reputasi yang baik. Para sipir ini tidak berani menyinggung perasaannya. Penjaga lapis baja emas itu puas ketika mereka melihat ketakutan di mata mereka. Dengan Rajaki di belakang mereka, mereka bisa berjalan dengan bangga kemanapun mereka pergi. Mereka tiba di depan Zuan, ekspresi mereka begitu arogan sehingga hidung mereka menunjuk ke langit. Jadi kamu Zuan. Zuan menilai pihak lain. Tentu saja, itu bukan penampilan mereka, melainkan aura mereka. Pemimpin berada di peringkat ke-6, sedangkan sisanya berada di peringkat ke-5. Bersama dengan formasi gaya tempur yang dikenal oleh penjaga kekaisaran, mengalahkan seorang kultifator peringkat 7 bukanlah masalah yang terlalu besar. Selanjutnya, ini ada di dalam istana kekaisaran. Tidak pernah ada seseorang yang menolak undangan penjaga kekaisaran. Saya, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda semua datang ke sini? Zuan bertanya. Rajaki mengundang Anda untuk audiensi. Pemimpin dengan lubang hidung besar dengan santai menangkupkan tangannya. Pembunuh sekte iblis di penjara semuanya terkejut. Mereka akhirnya berhasil menunggu kedatangan Zuan, namun dia sekarang dibawa pergi oleh seseorang. Zuan tampak cukup bermasalah. Putra mahkota dan putri meminta saya untuk menanyai para tahanan ini. Bagaimana kalau saya pergi setelah saya selesai? Petik 2 Yang memiliki lubang hidung besar mencibir dan berkata, Jika Rajaki ingin bertemu seseorang, mereka semua akan berlari secepat mungkin dengan rasa takut dan hormat. Kapan pernah ada orang sepertimu yang menggunakan segala macam alasan? Zuan berkata, Jadi, perintah putra mahkota dan putri bukanlah perintah. Mungkinkah di mata Anda masing-masing, Rajaki lebih besar dari putra mahkota dan putri? Para sipir diam-diam berdiri di samping, mata mereka menatap lurus ke tanah. Mereka tidak berani berpartisipasi dalam medan perang tingkat ini. Napas orang dengan lubang hidung besar berhenti sejenak. Ucapnya dengan sedikit kesal. Anda bisa melupakan tentang mencoba menghasut apapun. Rajaki adalah senior putra mahkota, sekaligus guru putra mahkota. Bahkan jika putra mahkota ada di sini, dia akan mengirimmu ke Rajaki terlebih dahulu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari putra mahkota dan bertanya padanya. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Chenyu untuk plus 444 poin kemarahan. Para sipir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka semua mengeluh di dalam. Mengapa mereka harus terjebak dalam hal semacam ini? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Rajaki adalah Rajaki, kamu adalah dirimu sendiri. Meskipun putra mahkota dan putri mahkota tidak berani melakukan apapun pada Rajaki, apakah Anda pikir mereka tidak dapat mengurus penjaga sepele seperti Anda? Begitu kata-katamu sampai ke telinga putra mahkota dan putri, apakah menurutmu mereka akan membiarkannya begitu saja? Yang memiliki lubang hidung besar sedikit terguncang. Dia juga mulai merasa sedikit menyesal. Ini semua salah Zuan, atau bagaimana mungkin dia salah bicara seperti ini? Huff! Apapun, bocah ini tidak akan bisa bertindak sombong terlalu lama. Begitu dia mencapai tangan Rajaki, dia mungkin akan langsung kehilangan akal. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Chenyu untuk plus 567 poin kemarahan. Sekarang, Zuan sedang menunggu tepat saat dia menjadi terganggu. Dia bergegas dan menusuk dahinya. Kultivasinya tidak pada level yang bisa dibandingkan dengan peringkat ketujuh biasa. Lebih jauh lagi, dengan skill gerakannya yang instan, bagaimana mungkin lawannya bisa menghindari serangannya? Bang! Semburan darah menyembur keluar dari dahinya. Liu Chenyu sangat terkejut hingga matanya benar-benar terbuka lebar. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menyerangnya, apalagi langsung melakukan pukulan mematikan. Para penjaga kekaisaran yang mengikutinya semua tercengang. Mereka buru-buru mencoba menarik pedang mereka dan mengelilingi Zuan. Tetapi tepat pada saat ini, mereka merasakan kekuatan hisap yang luar biasa. Semua ki mereka tampaknya tiba-tiba menghilang menjadi apa-apa. Pusat gravitasi mereka menjadi tidak stabil. Mereka terhuyung-huyung menuju pusat tempat Zuan berada. Jari Zuan teracung dan langsung mengakhiri hidup mereka. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi orang lain untuk bereaksi. Prajurit lapis baja emas itu sudah tergeletak di tanah seperti tanah. Penatua Sun Liu Chen terkejut. Kemampuan reaksi dan kultivasi yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan untuk mengirim semua penjaga ini sendiri secara efisien. Mata soliter fire melebar. Kultivasi anak ini lebih tinggi dari apa yang dia lihat dalam perjalanan ke ibu kota. Berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak itu. Gu Yuyi sangat cemburu. Bagaimanapun, Zuan hanyalah seorang menantu yang direkrut yang dipandang rendah oleh semua orang. Meskipun dia menunjukkan bakatnya selama kompetisi klan, Zuan masih bukan seseorang yang dia anggap penting. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Zuan sudah naik ke level ini, jauh melebihi dirinya sendiri. Tidak heran adik perempuan juniornya menyukainya. Pa, adik perempuan junior akan menjadi milikku suatu hari nanti. Semua sipir di sekitarnya menghunus pedang mereka dan menghadapi Zuan seolah-olah dia adalah musuh besar. Mereka tergagap, Pa, Pa, Zu, apa maksudnya ini? Mereka sangat takut dengan adegan ini. Zuan terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, ini dendamku dengan Raja Ki, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Para sipir itu saling memandang dengan cemas, lalu mereka menghela nafas lega. Namun, mereka semua mengutup diam-diam. Apakah orang ini idiot? Dia bersedia secara terbuka melawan Raja Ki seperti ini. Begitu mereka santai, Zuan memanggil Hundret Warbel. Gelombang suara tak terlihat berdesir keluar. Dia menyuruh Guozi memindahkan para ahli ke sini, jadi sipir penjara ini hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan semacam ini? Semuanya pingsan. Bukan hanya musuh yang tersingkir, semua orang dari sekte iblis juga pingsan. Sun Luzendan yang lainnya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi kekuatan mereka disegel oleh segel utusan bordir. Setelah siksaan yang mereka derita, mereka menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Zuan bergerak untuk menyerang acu poin sipir penjara. Tiba-tiba, dia merasakan kehendak surgawi yang sangat kuat menyapu dirinya. Ekspresi Zuan berubah. Ini mungkin sangat akrab, dan dia sudah mengalaminya beberapa kali. Hanya kaisar saja yang memiliki jenis kekuatan ini. Sementara itu, Raja Ki yang sedang menikmati teh di gazebonya merasa tubuhnya kaku. Dia melihat ke arah penjara dengan rasa ingin tahu dan bergumam, apa yang terjadi di tempat itu bahkan saudara kaisar terkejut. Tapi kehendak surgawi ini tiba dan pergi dengan cepat. Dia berpikir bahwa itu mungkin karena kaisar menyadari itu hanya Zuan, dan kemudian dia tidak memperhatikan tempat itu lagi. Zuan duduk di bangku di samping, terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa wasiat kaisar membentang di seluruh istana. Jadi ini yang mereka maksud. Kaisar jelas tidak peduli dengan percakapan orang biasa, tetapi jika ada aura aneh yang meletus di istana, maka dia akan segera mendeteksinya. Tidak heran Yun Jianyu memilih untuk datang ketika kaisar tidak ada di sini. Kalau tidak, kaisar akan segera menenangkan situasi segera setelah mereka mencoba apapun. Zuan menatap para sipir itu lagi. Dia memanggil semua orang yang tersisa di sini sebelumnya, jadi belum ada yang tahu apa yang terjadi. Namun ada satu hal lagi yang harus dia urus. Dia mengeluarkan botol dari brilliant glass bed dan menuangkan beberapa tetes ke dalam teko. Kemudian, dia memberi teh itu kepada para sipir itu. Sejak dia menerima misi kaisar, dia selalu bertanya-tanya bagaimana menghadapi situasi ini. Mengeluarkan mereka dari penjara kekaisaran tidaklah sulit, yang menyebalkan adalah akibatnya. Dia tidak bisa menarik kecurigaan dari sekte iblis, juga tidak bisa menarik kecurigaan dari istana. Itu sebabnya dia membutuhkan kambing hitam. Pada akhirnya, satu-satunya yang memiliki kemampuan dan motif untuk membebaskan para tahanan adalah rajaki. Selanjutnya, dengan menggunakan rajaki sebagai alasan, setelah semuanya ditangani, kaisar dapat dengan mudah menyelesaikan semua ini. Karena itu terkait dengan rajaki, mereka tidak akan jatuh secara terbuka kecuali sama sekali tidak ada pilihan. Dengan cara ini, Guo Zidan yang lainnya tidak akan curiga ada yang aneh. Itulah sebabnya dia dengan sengaja membuat marah rajaki barusan, tepatnya agar dia mengirim orang-orangnya untuk bertindak melawan dirinya sendiri. Dia hanya tidak berharap dia merespons dengan baik dan mengirim anak buahnya begitu cepat. Tentu saja, ada masalah lain. Dia tidak bisa membiarkan pengakuan para sipir ini menjualnya. Membunuh mereka adalah cara termudah, tetapi dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Selanjutnya, dia baru saja meminta Guo Zi untuk memindahkan para pembudidayanya. Jika orang-orang ini terbunuh setelahnya, maka orang idiot pun akan dapat menebak bahwa itu adalah dia. Itulah mengapa dia membutuhkan sipir penjara ini hidup-hidup, untuk menjadi saksi kedatangan anak buah rajaki. Adapun hal-hal yang dia lakukan, dia membutuhkan sipir penjara ini untuk melupakan mereka. Woris Bigone, yang dia tambahkan ke T adalah sesuatu yang dia dapatkan selama pemberontakan klancu, sesuatu yang awalnya digunakan pada Qin Wan Ru. Obat ini akan membuat seseorang melupakan hal-hal yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Aku benar-benar jenius. Zhu An sedikit kagum dengan karyanya sendiri. Namun, dia terluka di dalam, karena dia menggunakan salah satu afrodisiak terkuat di dunia pada sekelompok pria jelek. Bab 666, Terkena. Semua sipir berkumpul bersama. Ketika Zhu An melihat seberapa tinggi celana orang-orang ini menonjol, dia bertanya-tanya apakah pantat mereka akan sakit begitu mereka bangun. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Salah satu celana pria ini biasa saja. Dia merasakan simpati yang besar. Jika bahkan salah satu afrodisiak paling kuat di dunia tidak bekerja pada Anda, lalu apa gunanya hidup lagi? Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Zhu An dengan cepat tiba di sisi mayat penjaga lapis baja emas dan menanggalkan baju besi dan pakaian mereka. Kemudian, dia menyimpan mayat mereka ke dalam brilliant glass bed. Alasan mengapa dia tidak menggunakan senjata apapun adalah karena dia khawatir darah akan menodai pakaian ini. Hal-hal mungkin akan mengganggu di kemudian hari setelah investigasi dimulai. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membuka sel penjara dan membangunkan orang-orang sekte iblis. Apa yang terjadi barusan? Bu Yu Yi melihat sekeliling dengan bingung. Sun Lu Zen dan Solitary Fire lebih banyak terkumpul. Mereka berdua bisa merasakan bahwa itu adalah serangan spiritual. Zhu An tidak menjelaskan apapun dan berkata, saya menjatuhkan mereka. Cepat dan ganti pakaian ini. Aku akan membawamu keluar dari istana. Orang-orang sekte iblis tersentak dari linglung mereka. Mereka semua bersemangat ketika mereka menemukan bahwa ada harapan untuk hidup kembali. Mereka semua bergegas untuk berganti pakaian ini. Meskipun ada banyak orang yang ditangkap, banyak dari mereka yang terluka sejak hari penyerangan. Kemudian, setelah siksaan yang ketat, semakin banyak yang mati berturut-turut. Sekarang, termasuk Sun Lu Zen, hanya ada tujuh yang tersisa. Ada delapan penjaga baju besi emas yang masuk, jadi itu sempurna. Zhu An dengan cepat membantu mereka membatalkan larangan utusan bordir. Mereka sudah sangat lemah dari siksaan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan kekuatan asli mereka. Ketika dia melihat beberapa dari mereka mengalami kesulitan bahkan untuk berjalan, Zhu An menghela nafas. Dia mengeluarkan beberapa obat yang dia dapatkan dari tabib surgawi ji sebelumnya. Aliran hangat memenuhi tubuh mereka ketika mereka meminum pil, memungkinkan mereka untuk memulihkan sedikit kekuatan. Bahkan yang paling lemah di antara mereka bisa berjalan lagi. Sun Lu Zen adalah orang pertama yang menangkupkan tangannya ke arah Zhu An. Tuan Zhu, Anda telah menunjukkan bantuan besar kepada kami kali ini. Kami akan mengukir rasa terima kasih ini selamanya. Bahkan jika ada gunung belati dan lautan api, selama Tuan Zhu memintanya dari kami, kami tidak akan menunjukkan keraguan. Petik 2 Zhu An menjawab sambil tersenyum. Tidak perlu berbicara begitu serius. Kami masih belum keluar dari bahaya, jadi jangan lengah. Dia tidak mengambil hati kata-kata orang-orang ini. Mereka mungkin tulus ketika mereka mengatakan hal-hal ini sekarang, tetapi orang akan selalu berubah. Mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang mau melewati gunungan belati dan lautan api. Dia melakukan ini untuk mendapatkan bantuan Yun Jianyu dan Kiyuhonglei. Rasa terima kasih teman-teman ini hanyalah bonus. Mereka semua tersentak kembali ke kenyataan dan menyuarakan persetujuan mereka. Mereka masih di istana, jadi masih terlalu dini untuk merasakan kebahagiaan. Setelah mereka berganti baju besi, Gu Yu Yi mengangkat pedang untuk mengakhiri hidup para sipir itu. Mereka telah disiksa oleh orang-orang ini siang dan malam. Sekarang situasinya telah berbalik, bagaimana dia bisa membiarkan mereka hidup dan menelan ini. Zuan dengan cepat menghentikannya. Saudara Gu, saya masih berguna untuk orang-orang ini di sini. Gu Yu Yi berkata dengan enggan, tapi banyak dari saudara kita yang mati di bawah interogasi orang-orang ini. Zuan berkata dengan suara serius, prioritas utama adalah untuk menyelamatkan kalian semua sekarang. Saya membutuhkan mereka untuk menangani akibatnya. Petik 2 Sun Luzhen mengerutkan kening dan berkata, Yu Yi, jangan membawa masalah Tuan Mudasu. Dia adalah seorang penatua dengan status tinggi di sekte tersebut. Gu Yu Yi hanya bisa dengan kesal menyingkirkan senjatanya. Zuan menghela nafas lega. Dia memberi isyarat ke arah mereka dan membawa mereka keluar. Mereka tidak menabrak siapapun di sepanjang jalan karena dia sudah memanggil mereka semua sebelumnya. Mereka semua tergerak ketika mereka meninggalkan penjara kekaisaran dan melihat sinar matahari sekali lagi. Mereka berpikir bahwa mereka pasti sudah mati, namun mereka sebenarnya dapat melihat cahaya hari lagi. Semua ini berkat Tuan Muda Zhu. Mereka memandang Zuan dengan rasa terima kasih. Bahkan perasaan positif Gu Yu Yi melampaui perasaan negatif ketika mereka berselisih sebelumnya. Aku akan membawa kalian keluar dari gerbang istana. Anda semua memiliki token pinggang rajaki. Bersama dengan set baju besi ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk pergi. Zuan berkata dengan suara rendah. Terima kasih, Tuan Muda Zhu. Semua dari mereka menangkupkan tangan mereka. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, ada suara lembut yang tiba-tiba terdengar. Tunggu. Seluruh tubuh Zuan menjadi kaku saat mendengar suara ini. Dia merasa seolah-olah dia tenggelam langsung ke laut yang membeku. Bagaimana dia seberuntung ini? Dia benar-benar bertemu dengan rajaki di sini. Dia memperhatikan bahwa Sun Luzhen dan yang lainnya diam-diam menggerakkan tangan mereka ke gagang pedang mereka. Dia dengan cepat mengirimi mereka transmisi suara. Jangan bertindak gegabuh. Orang yang datang adalah rajaki. Dia memiliki kultivasi tingkat Grandmaster. Petik 2. Dia tidak perlu melanjutkan. Ketika mereka mendengar identitasnya, mereka semua membatalkan rencana mereka untuk menjatuhkan orang ini. Mereka sangat menyadari reputasi rajaki. Ini adalah pria dengan kultivasi tingkat Grandmaster. Lupakan mereka semua yang terluka parah sekarang, bahkan jika mereka dalam kondisi terbaiknya, mereka tetap tidak akan bisa menggoresnya. Mau kemana kalian semua? Rajaki bertanya dengan cemberut. Dia memperhatikan bahwa wasiat kaisar turun di sini. Dia bertanya-tanya hal apa yang terjadi di sini yang menarik perhatiannya, jadi dia memutuskan untuk datang melihatnya. Dia kebetulan bertemu dengan kelompok Zuan. Pikiran Zuan bergerak cepat. Dia segera menghasilkan banyak metode untuk berurusan dengan pihak lain. Pada akhirnya, dia berkata, bukankah Rajaki memintaku untuk datang menemuimu? Dia berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak membuat orang-orang ini mengenakan seragam penjaga dengan lubang hidung besar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggertak. Rajaki seharusnya tidak mengenali penjaga normal, kan? Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa bertaruh di sini. Jika benar-benar tidak ada pilihan, maka dia hanya akan memanggil kaisar. Persetan, jika rencananya untuk menyusup ke sekte iblis gagal, dia tidak bisa membuang nyawanya begitu saja di sini. Rajaki menjawab dengan, Oh, memang, aku mencarimu tentang sesuatu. Kalian semua bisa mundur untuk saat ini. Babak pertama untuk Zuan, babak kedua untuk para penjaga. Zuan menghela nafas lega. Syukurlah pihak lain tidak mengenali mereka, atau konsekuensinya akan mengerikan. Dia menatap Sun Luzhen dan yang lainnya, mengisyaratkan agar mereka pergi duluan. Sekarang setelah Rajaki begitu dekat, dia bahkan tidak berani mengirim transmisi suara karena takut dia mungkin menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia sudah memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Adapun meninggalkan istana, mereka bahkan berhasil menyusup ke istana hari itu, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kelompok Sun Luzhen bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka menangkupkan tangan mereka dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Rajaki tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa saya tidak melihat Liu Chenyu? Hati Sun Luzhen dan yang lainnya mulai berdebar. Mereka bahkan tidak tahu siapa Liu Chenyu, jadi apa yang harus mereka katakan. Zuan menerima poin kemarahan orang ini sebelumnya, jadi dia tahu bahwa itu adalah pemimpin lubang hidung besar. Pikirannya bergerak cepat dan dia berkata, pemimpin Liu baru saja dipanggil oleh Kaisar. Dipanggil oleh Saudara Kaisar. Ekspresi Rajaki berubah. Mungkinkah alasan wasiat Kaisar turun karena Liu Chenyu? Tapi itu sepertinya tidak benar. Apakah dia bisa menggambar kehendak surgawi Kaisar? Dia melihat kelompok Sun Luzhen. Hem, mengapa saya juga tidak melihat pemimpin wang? Kalian semua, angkat kepalamu. Mereka semua merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka ketika mereka mendengar ini. Zuan panik. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Bab 667, kecurigaan muncul. Pada saat ini, suara halus terdengar dari samping. Tuan Zhu, mengapa Anda masih di sini setelah sekian lama? Rajaki mengerutkan kening ketika dia mendengar suara ini. Zuan langsung gembira ketika mendengar suara itu. Dia melihat seorang wanita cantik dalam gaun istana berdiri di sana, di belakangnya sekelompok penjaga Kekaisaran yang dipimpin oleh Piao Duan Diao dan Jiao Sigun. Dia dengan cepat menyapa mereka. Saya menyapa putri mahkota. Semua orang dari sekte iblis menundukkan kepala mereka juga. Guyu-yi meliriknya, dan kemudian matanya melebar. Gadis-gadis yang menghabiskan hidupnya di sekitar semuanya adalah tipe yang genit dan seperti penyihir. Mereka sangat menawan dan cantik. Namun, dalam hal kelas dan keanggunan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi gadis di depannya. Dia merasa tenggorokannya kering ketika dia melihat pakaian istana yang anggun dan dekorasi yang mewah. Jantungnya mulai berdebar. Astaga, astaga, bagaimana seseorang bisa secantik ini? Kakak junior, bukannya aku tidak setia padamu, hanya saja putri mahkota ini terlalu cantik. Bukan karena penampilan Kiyu Honglei lebih baik dari putri mahkota. Dari segi kecantikan, putri mahkota ini malah terlihat sedikit pucat. Kuncinya adalah Guyu-yi menjalani hidupnya di tingkat bawah masyarakat, dan dia selalu berada di sekitar orang-orang sekte iblis secara normal. Itulah mengapa jenis perasaan kelas tinggi ini berakibat fatal baginya. Hal-hal seperti putri, wanita kelas atas, selama penampilan mereka hampir sama, orang-orang ini jauh lebih menawan daripada gadis-gadis di dunia prajurit. Putri mahkota perlahan berjalan mendekat. Tampaknya ada sedikit aroma manis yang tertinggal di udara. Jenis bau ini berbeda dari parfum rumah bordil, melainkan bau kelas atas. Dia tidak bisa menggambarkannya secara rincin, tetapi baunya seperti perak yang terbakar. Perhatian Rajaki juga bergeser. Dia menatap putri mahkota. Linglong, mengapa kamu memiliki waktu luang untuk tiba-tiba mengunjungi tempat ini? Putri mahkota kesal ketika dia mendengar bahwa dia memanggilnya dengan namanya dan bukan putri mahkota. Dia jelas berusaha memberikan tekanan padanya dengan statusnya sebagai seniornya. Namun, dia tidak bertindak dan hanya menjawab, saya meminta Tuan Zhu untuk mengurus beberapa hal, tetapi dia tidak kembali setelah sekian lama. Istana agak gelisah setelah serangan para pembunuh, jadi saya khawatir dia mungkin diserang oleh seseorang dengan niat buruk. Itu sebabnya saya memutuskan untuk datang ke sini untuk berkunjung. Zhu An merasa hangat di dalam. Wanita ini bertingkah galak di luar, tapi dia tidak terlalu buruk di dalam, iya. Dia melihat Piao Duan Diao dan Jiao Sigun di belakangnya juga. Mungkin orang-orang inilah yang memperingatkan putri mahkota. Aku akan membawa mereka ke rumah bordil pemerintah setelah keadaan tenang. Semua orang dari sekte iblis sangat terkejut di dalam. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Zhu ini sudah memiliki begitu banyak status. Sudah berapa hari sejak dia memasuki istana. Namun Jenderal Penjaga Kanan sudah memanggilnya saudara, dan sekarang putri mahkota juga sangat peduli padanya. Gu Yu Yi sangat cemburu. Zhu An hanya sedikit lebih tampan dariku, jadi mengapa semua gadis cantik ini sangat menyukainya. Adik perempuan junior seperti ini, dan sekarang bahkan putri mahkota bertingkah seperti ini. Bagaimana sisa dari kita seharusnya hidup? Raja Ki tetap tanpa ekspresi. Namun, dia jelas tahu bahwa pihak lain mengisyaratkan ke arahnya. Tuan Zhu adalah seseorang yang dengan mudah mendapatkan bantuan orang lain. Baru beberapa hari, namun Linglong sudah merawatnya dengan baik. Petik 2 Putri mahkota tahu bahwa pihak lain menyiratkan bahwa dia hanya melakukan ini karena dia tampan. Dia sangat marah dan berkata dengan dingin, aku akan menjaga semua orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh demi putra mahkota. Raja Ki terkekeh dan tidak berdebat dengannya lebih jauh tentang topik itu. Raja ini hanya ingin mengundang Zhu An untuk mengobrol. Linglong tidak keberatan, kan? Putri mahkota tertawa kecil. Raja Ki, tolong merasa tenang. Aku akan menunggu di sini saja. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menonton, jadi dia lebih baik tidak mencoba apapun. Raja Ki tertawa. Dia berkata kepada Zhu An, Tuan Zhu, ikuti saya. Zhu An membungkuk. Raja Ki, tolong. Raja Ki menganggup dan berjalan ke samping sendiri terlebih dahulu. Zhu An menunjuk ke arah Sun Luzen dan yang lainnya, mengisyaratkan agar mereka segera pergi. Sun Luzen dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka diam-diam mundur menggunakan kesempatan ini. Hanya Guyu Yi yang memberikan pandangan enggan terakhir kepada Putri Mahkota. Raja Ki sudah lebih jauh, dan kelompok Putri Mahkota sedang mengawasi Zhu An, jadi tidak ada yang melihat mereka. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Raja Ki berhenti di sebuah taman batu. Mari kita bicara di sini. Lebih jauh lagi dan Linglong akan khawatir karena dia tidak akan bisa melihatmu. Zhu An menjawab dengan cara standar, Putri Mahkota berempati dengan kita rakyat. Pada saat yang sama, dia mengejek di dalam, apakah Anda benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang diri Anda sendiri. Alasan dia bertindak seperti ini adalah karena kamu membunuh tanpa berpikir dua kali sebelumnya. Raja Ki mengukurnya karena penasaran. Linglong tidak pernah begitu peduli pada seseorang sebelumnya. Kamu yang pertama. Zhu An menjawab dengan diam. Dia curiga bahwa alasan dia mengatakan kata-kata ini adalah untuk membuatnya menghasilkan delusi yang tidak perlu tentang Putri Mahkota. Jika Putri Mahkota benar-benar jatuh cinta padanya, maka itu akan menjadi terlalu hebat. Raja Ki melanjutkan, Saya mendengar bahwa rindu pertama Kelancu membawa Anda sebagai calon menantu. Saya cukup terkejut, karena saya pernah bertemu gadis itu sebelumnya. Tidak terlalu jauh untuk menyebutnya sebagai bakat yang menakjubkan. Semua orang di ibu kota bertanya-tanya siapa yang akan dinikahi oleh gadis luar biasa ini. Ketika mereka mengetahui bahwa dia akan menikahimu, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Saya sendiri bahkan merasa cukup mengejutkan. Tapi sekarang bahkan Putri Mahkota sangat peduli padamu, sepertinya memang ada sesuatu yang istimewa darimu. Zuan mengungkapkan ekspresi malu. Saya benar-benar tidak sehebat yang diinginkan Raja Ki. Mungkin aku agak tampan, ku rasa juga cukup keren, dan aku setia, terhormat. Selebihnya tidak perlu dibicarakan, karena aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Raja Ki. Kelopak mata Raja Ki berkedut. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar ingin memukul bocah ini setiap kali dia berbicara dengannya. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Ki untuk plus 213 plus 213 plus 213 plus 213. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan dorongan yang dia rasakan di dalam, dengan bijak memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Apa pendapat Tuan Zhu tentang kasus Ceng Siong? Zuan pura-pura naif. Belum lama sejak saya tiba di ibu kota, dan saya hanyalah seorang pejabat kecil yang sepele. Jumlah informasi yang saya akses sangat terbatas. Saya benar-benar tidak tahu detail kasus Sir Ceng sama sekali. Petik 2. Raja Ki tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan lagi. Ada sesuatu yang tak tahu malu di dunia ini. Jika bukan karena putri mahkota sedang menonton di dekatnya, dia mungkin akan memukul mati anak ini. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Ki untuk plus 300 plus 300 plus 300. Meskipun dia biasanya lihai dan berhati-hati, dia benar-benar kesal setelah mengalami situasi seperti ini berulang kali. Dia berkata dengan dingin, menurut apa yang saya tahu, hanya setelah para pembunuh itu bertemu dengan Sir Zhu, mereka memutuskan untuk melibatkan Jendral Ceng. Zhu An terkejut. Sumber pria ini mengalir jauh, dia memiliki mata bahkan di penjara ke Kaisaran. Dia menjawab tanpa mengedipkan mata, Raja Ki harus tahu siapa orang yang ingin menjatuhkan Jendral Ceng sebenarnya. Aku hanyalah sosok kecil. Bagaimana saya bisa memengaruhi situasi yang lebih besar sendirian? Petik 2. Raja Ki memberinya ekspresi terkejut. Kau cukup berani. Anda bahkan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Petik 2. Zhu An berbicara dengan wajah jujur, di depan Raja Ki, bagaimana mungkin aku berani menyembunyikan sesuatu? Raja Ki tersenyum ambigu. Apakah itu benar? Zhu An menamparkan dadanya sendiri dengan yakin. Tentu saja, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Baiklah kalau begitu. Saya kebetulan memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Raja Ki menatap matanya. Dapatkah Sutra Phoenix Nirvana benar-benar memberikan kehidupan abadi? Zhu An mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Yang mulia telah memberi tahu dunia. Raja Ki tidak perlu bertanya padaku. Raja Ki berkata dengan dingin. Aku memintamu untuk berbicara sekarang. Zhu An segera menjawab. Yang mulia jelas tidak bisa mendapatkan kehidupan abadi melalui teknik ini. Adapun apakah saya bisa atau tidak, saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ketika dia mendengar ketulusan dan kepastian dalam suaranya, Raja Ki terkejut. Apakah Anda tahu bahwa Anda mungkin baru saja melakukan pelanggaran berat jika kata-kata ini sampai ke telinga yang mulia? Zhu An mengungkapkan senyum yang dipaksakan dan berkata, Raja Ki adalah orang bijak yang terkenal dan bijaksana. Saya percaya Anda tidak akan menyusahkan saya karena hal-hal seperti itu. Petik 2. Raja Ki terkekeh dan dengan lembut menepuk pundaknya. Kamu memiliki beberapa prospek, nak. Saya optimis tentang Anda. Petik 2. Ekspresi Zhu An berubah. Matanya menatap bahunya. Jangan bilang ini telapak tangan yang meleleh atau semacamnya, kan? Aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati jika seorang Grand Master ingin membunuhku. Cepat dan kembali. Linglong sudah mulai panik. Raja Ki berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Ki. Zhu An buru-buru pergi. Tekanan yang dia hadapi ketika berada di sekitar orang seperti ini terlalu besar. Ketika dia melihat Zhu An jauh, sebuah jari muncul di belakang Raja Ki. Senyum Raja Ki langsung menghilang. Bantu aku melihat ke dalam dua hal. Yang pertama adalah mengapa Kaisar akan meminta Liu Chenyu, dan yang kedua adalah untuk membantu saya mengawasi Golden Token 11. Untuk beberapa alasan, aku merasa dia dan Zhu An adalah orang yang sama. Waktu untuk penampilan keduanya agak terlalu aneh. Petik 2. Yang dibayang-bayang menjawab, dimengerti. Bab 668, Cahaya Pemandu. Raja Ki melihat sosok Zhu An. Sebelas token emas tiba-tiba muncul begitu dia tiba di ibu kota. Lagi pula, selama ini, utusan bordir selalu hanya memiliki 10 anggota token emas dan mereka dipilih setelah persyaratan yang ketat. Sebelas token emas ini sepertinya muncul begitu saja. Dia bahkan tidak bisa mengetahui apapun tentang dia bahkan dengan jaringan informasinya. Selanjutnya, setelah kasus Cheng Siong meletus, dia menyelidiki masalah ini dan melihat bahwa Cheng Siong sebelumnya mencurigai Golden Token 11. Kemudian, setelah Zhu An memasuki penjara ke Kaisaran, para pembunuh itu segera mengubah apa yang mereka katakan. Pengakuan mereka adalah pukulan terakhir yang menjatuhkan Cheng Siong. Meskipun dia tidak berpikir bahwa itu terlalu mungkin, dia masih meminta seseorang untuk memeriksanya secara pribadi untuk berjaga-jaga. Dia sedang memikirkan Sutra Phoenix Nirvana juga. Meskipun Zhu An mengatakan bahwa itu tidak memberikan keabadian, dia pasti tidak akan mempercayainya dengan mudah. Satu-satunya cara dia akan yakin adalah jika dia mengambil salinan dan melihatnya sendiri. Alasan dia memanggil Zhu An justru untuk mengeluarkan Sutra Phoenix Nirvana darinya. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengannya, dia mengerti betul bahwa Zhu An bukanlah orang yang mudah dihadapi. Lebih jauh lagi, dengan Putri Mahkota yang melindunginya seperti ini, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, atau dia akan menimbulkan ketidakpuasan kaisar. Lalu bagaimana dia bisa mengeluarkan Sutra Phoenix Nirvana darinya? Raja Ki tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memulihkan ketenangannya yang biasa lagi. Sementara itu, Putri Mahkota melihat Zhu An kembali. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, apakah Raja Ki melakukan sesuatu padamu? Zhu An berkata dengan ekspresi pahit, apakah menurutmu Raja Ki adalah tipe yang akan menepuk pundakmu dan sepertinya tidak banyak, tetapi beberapa hari kemudian, semua pembuluh darahmu akan meledak. Putri Mahkota tercengang. Dia tanpa sadar menjawab, dia adalah seorang Grandmaster, jadi dia mungkin bisa melakukan itu. Ekspresi Zhu An menjadi lebih jelek ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Apakah Raja Ki mempersulitmu? Wajah Putri Mahkota juga berubah. Zhu An menggelengkan kepalanya. Dia tidak? Dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Ada banyak hal yang tidak akan membantu bahkan jika dia memberitahunya. Apakah dia akan membalas dendam pada Raja Ki untuknya? Namun ia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Putri Mahkota, karena telah menyelamatkanku. Jika Anda tidak muncul, saya mungkin sudah selesai hari ini. Petik 2 Terlepas dari apakah itu pembunuh Sekte Iblis yang terungkap atau pertanyaan Raja Ki, keduanya akan mengarah pada akhir yang buruk. Putri Mahkota menyuarakan persetujuannya. Kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya tidak melakukan ini secara khusus untuk menyelamatkan Anda. Jika ada bawahan lain yang setia kepada Putra Mahkota, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya juga. Petik 2 Zuan tidak bisa menahan tawa. Kata-kata Raja Ki sebelumnya sudah efektif. Wanita ini takut bahwa dia akan memiliki harapan yang tidak realistis tentang dia. Dia berkata sambil tersenyum, Putri Mahkota berempati dengan para pejabat. Kami semua mengerti. Putri Mahkota mengangguk. Kami akan kembali ke Istana Timur sebelum Raja Ki menemukanmu sendirian dan menangkapmu lagi. Zuan agak bermasalah. Aku tidak akan kembali dengan Putri Mahkota. Saya masih memiliki beberapa hal yang belum selesai saya urus. Petik 2 Dia harus membersihkan sisi Istana Kekaisaran, atau semua orang akan mulai mencurigainya. Apa lagi yang perlu kamu urus? Putri Mahkota penasaran. Zuan berpikir sebentar, lalu dia berkata, Yang mulia meminta sesuatu dariku. Dia tidak sepenuhnya berbohong. Menyusup ke Sekte Iblis adalah apa yang diperintahkan Kaisar kepadanya, kan? Bahkan jika dia mengetahuinya setelah itu, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Putri Mahkota cukup terkejut. Dia memberinya beberapa tatapan lagi. Anak ini mendapatkan bantuan dari yang mulia juga. Ya, aku harus melakukan yang terbaik untuk mengikatnya. Ketika kelompok Putri Mahkota pergi, Zuan menarik Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun ke belakang. Aku tidak akan berterima kasih pada kalian karena kita adalah saudara. Kita akan pergi ke rumah bordil pemerintah saat ada waktu luang, traktirku. Mata Piao Duan Diaw yang tertutup lingkaran hitam menyala. Dia berkata sambil tertawa, Kedengarannya bagus. Meskipun punggungnya sudah hampir putus dari seberapa sering dia mengunjungi tempat itu, jika orang lain yang membayar, mengapa dia menolak? Jiao Sigun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Inilah kesalahanmu. Karena kamu sudah mengatakan bahwa tidak perlu terima kasih, lalu mengapa kamu mengundang kami untuk Piao Duan Diaw memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Yang perlu kamu katakan adalah apakah kamu ingin pergi atau tidak. Jiao Sigun tampak berkonflik, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Aku mau. Jika kamu mau, maka diamlah. Piao Duan Diaw memukul bagian belakang kepalanya, dan kemudian dia tersenyum ke arah Zuan. Kalau begitu sudah diputuskan, kita akan bertemu ketika kita punya waktu luang. Zuan terkekeh. Seolah-olah dia kembali dengan teman-temannya dari dunia masa lalunya. Pah, apakah aku tipe orang seperti ini sebelumnya? Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia dengan cepat kembali ke dalam penjara kekaisaran. Dia entah bagaimana harus membangunkan para sipir itu, dan kemudian berpura-pura baru saja bangun juga. Para sipir itu mengedipkan mata ketika mereka melihat bahwa para tahanan telah pergi. Mereka semua mulai panik. Ini adalah klan yang menghapus dosa. Mereka semua bergumam pada diri mereka sendiri. Pemimpin dengan cepat bergegas untuk membunyikan alarm. Zuan menangkapnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sipir itu dengan cepat berkata, jelas menghubungi penjaga kekaisaran lainnya untuk mencari para penjahat. Zuan berkata, Apakah kamu yakin itu yang ingin kamu lakukan? Setelah ini diluar kendali, maka semua harta bendamu akan disita dan seluruh keluargamu akan dimusnahkan. Tapi jika kita tidak segera mengeluarkan laporan, maka hasilnya sama saja. Kepala penjara itu cemberut. Zuan berkata, Kita semua bertanggung jawab atas kaburnya para penjahat hari ini. Tak satu pun dari kita akan bisa hidup begitu petinggi mengeluarkan kesalahan. Petik 2 Kepala penjara mengambil pakaiannya. Sir Zhu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran. Petik 2 Zuan berkata, Bagaimana kalau kita mengirim beberapa orang untuk melihat apakah para penjahat telah melakukan sesuatu? Kepala penjara tercengang. Dia dengan cepat mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki. Segera setelah itu, ada informasi yang kembali. Istana ini damai. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Zuan menghela nafas lega. Sepertinya Sun Luzen dan yang lainnya sudah melarikan diri. Kepala penjara itu bingung. Tapi bagaimana bisa? Mengapa para tahanan yang melarikan diri tidak mengeluarkan suara? Aku tahu. Zuan berpura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu dan menarik perhatian kepala penjara. Dia menariknya ke sudut dan berkata, Apakah kamu ingat penjaga lapis baja emas yang baru saja menerobos masuk? Karena percakapannya dengan Raja Ki, dia mengetahui bahwa Raja Ki tahu tentang kejadian di penjara. Dengan demikian, mungkin ada mata di penjara. Itulah mengapa dia harus berbicara dengan kepala penjara ini secara pribadi untuk mencegah lebih banyak informasi mencapai telinga Raja Ki. Apakah ada di sana? Saya tidak ingat. Pemimpin penjara menggaruk kepalanya dengan bingung. Otaknya terasa sangat berkabut. Dia hanya tidak ingat. Zuan mengkritik beberapa sipir dan berkata, Bagaimana kamu bisa tidak mengingat apa-apa? Mereka adalah anak buah Raja Ki. Orang-orangmu mencoba menghentikan mereka menerobos masuk, dan kemudian mereka tersingkir. Hah, saya pikir saya ingat sedikit tentang apa yang Anda katakan. Aku juga cukup marah. Apa yang terjadi setelah itu? Pemimpin penjara merasa kepalanya akan meledak, namun dia masih tidak bisa memikirkan hal lain. Zuan menghela nafas. Kekhawatiran Bigone benar-benar bisa membuat seseorang lupa. Namun, itu tidak sepenuhnya menghapus memori, melainkan memecah kenangan menjadi beberapa bagian. Jika ada cukup pengingat, mereka masih dapat mengingat beberapa hal. Itulah sebabnya setelah memberitahu mereka setengah kebenaran barusan, pemimpin penjara akhirnya ingat bahwa orang-orang Raja Ki datang. Dia melanjutkan dan berkata, menurutmu siapa yang bisa menyelamatkan para penjahat ini dengan cara yang gila, apalagi tidak membuat khawatir penjaga. Kepala penjara itu terkejut. Apakah kamu berbicara tentang Raja Ki? Dia ingat bahwa para penjahat ini bersikeras bahwa mereka juga bekerja untuk Raja Ki. Mungkinkah Raja Ki menyelamatkan rakyatnya sendiri? Atau mungkin dia membungkam mereka? Zuan segera mundur selangkah. Kau yang mengatakan itu, bukan aku. Sipir itu melompat ketakutan dan dengan cepat berkata, Aku. Aku hanya berspekulasi. Saya tidak berani memfitnah Raja Ki. Zuan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di mulut sipir ini. Kita semua terikat pada kapal yang sama sekarang. Karena Raja Ki menyelamatkan orang-orang itu, kita tidak perlu membuat ini menjadi urusan publik. Mari kita diam-diam melaporkan ini. Para petinggi akan menghadapinya bagaimana seharusnya menanganinya. Kepala penjara ragu-ragu, tapi kita masih akan dihukum karena kelalaian kita. Apakah kamu bodoh? Pikirkan tentang siapa pihak lain itu sebentar. Sungguh Raja Ki yang menakutkan, saudara dari Yang Mulia sendiri. Akankah Yang Mulia benar-benar menyelidiki di atas masalah ini? Masalah ini pasti akan tetap tidak terselesaikan tanpa batas waktu. Karena tidak ada yang akan menyelidiki, maka kami tidak melakukan kejahatan apapun. Zuan menjelaskan. Mata kepala penjara berbinar. Sir Zhu adalah cahaya penuntun yang menunjukkan jalan kepada kita. Jika bukan karena Tuan Zhu, kita semua pasti sudah mati berkali-kali. Zuan memiliki ekspresi muram di wajahnya. Apakah ini bagaimana seharusnya lampu penuntun digunakan? Tetapi dia masih memperingatkan berulang kali, masalah ini sangat penting, jadi jangan beritahu orang lain tentang itu. Semakin banyak mulut, semakin banyak hal yang tidak terkendali. Setelah bangsawan pengadilan mengetahuinya, itu akan menjadi pertumpahan darah. Pada saat itu, Yang Mulia tidak dapat menjaga perdamaian bahkan jika dia menginginkannya dan kita akan selesai. Kepala penjara menepuk dadanya dan berkata, tentu saja aku tahu itu. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal-hal itu. Adapun teman-temanku di sana, aku juga punya cara untuk menutup mulut mereka. Kalau begitu itu bagus. Zuan meninggalkan penjara kekaisaran dalam suasana hati yang lebih baik. Satu-satunya yang tersisa untuk diurus sekarang adalah membawa Yun Jianyu keluar dari istana. Huh, sejujurnya, aku sangat ingin tetap hidup dengan keindahan yang luar biasa. Sementara dia merasa menyesal, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana. Apakah ada seseorang yang mengikuti saya? Atau hanya aku yang paranoid? Bab 669, Dua Wajah Zuan merasa sangat gelisah. Bahaya mengintai di setiap sudut, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun kultivasinya cukup tinggi sekarang, di tempat seperti istana kekaisaran, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya. Selain itu, ada banyak teknik untuk menyembunyikan jejak seseorang di dunia ini. Sama sekali tidak mengejutkan jika dia tidak bisa merasakan aura pihak lain. Karena itu, dia dengan cepat menggunakan lencana giyok untuk berkomunikasi dengan makhluk kecil di dekatnya. Garis pandangnya meluas hingga lebih dari 10 zang di sekelilingnya melalui mata mereka. Selain penjaga yang berpatroli, tidak ada orang lain. Tunggu. Zuan tiba-tiba melihat seseorang yang akrab di sudut beberapa zang out. Itu adalah Kasim yang gemuk dan pucat. Itu dia. Zuan mengerutkan kening. Orang ini justru Kasim Wen yang bertugas di sisi kaisar. Biasanya, Kasim Wen selalu tersenyum terlepas dari siapa dia di sekitarnya. Bersama dengan betapa gemuknya dia, dia secara alami memberikan perasaan ramah. Ekspresinya saat ini mendung, benar-benar berbeda dari perasaan bersahabat sebelumnya. Apakah ini dirinya yang sebenarnya? Zuan menggigil. Dia benar-benar tertipu oleh wajah tersenyum pria ini sebelumnya. Dia berpikir bahwa mungkin Rajaki yang mengirim seseorang untuk mengejarnya setelah menderita kerugian terakhir kali. Dia tidak berharap itu menjadi seseorang di pihak kaisar. Apakah kaisar selalu menyuruh seseorang membuntutiku? Itu sepertinya tidak benar. Dengan kehendak surgawi kaisar, dia tidak membutuhkan siapapun untuk membuntutinya. Selanjutnya, perasaan ini baru muncul baru-baru ini, mungkin tepat setelah dia menyinggung Rajaki. Hmm, apakah Kasim Wen salah satu anak buah Rajaki? Zuan langsung melompat ketakutan begitu pikiran ini muncul di benaknya. Bagaimanapun, Kasim Wen adalah seseorang yang melayani di sisi kaisar. Bahkan jika dia dibeli oleh Rajaki, maka mudah untuk melihat betapa menakutkannya Rajaki. Tapi bukankah ini membuat kaisar tampak agak bodoh? Dengan seberapa kuat dia, apakah dia benar-benar tidak menyadari fakta bahwa orang-orang di sisinya telah disuap? Seharusnya tidak begitu, kan? Tapi dia mengingat pertunjukan dari dunia masa lalunya. Semakin tidak mungkin, semakin mematikan. Segala macam pikiran berkecamuk di kepalanya. Kepalanya ada di mana-mana. Kasim Wen sedang memilah-milah pakaiannya dari sisi lain sudut, dan kemudian dia menggosok wajahnya yang gemuk. Senyum yang biasa ia lihat kembali ke wajahnya. Dia menatap Zuan dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan ketika dia berbelok di tikungan. Tuan Zhu, saya mencari Anda. Zuan memaksakan sebuah senyuman. Setelah mengetahui bahwa orang ini memiliki dua wajah, sangat sulit baginya untuk bertindak semudah sebelumnya. Jadi itu Kasim Wen, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Petik 2 Kasim Wen berkata sambil tersenyum, yang mulia ingin bertemu denganmu. Tuan Zhu, tolong ikut saya ke ruang belajar kekaisaran. Meskipun matahari menggantung cerah di langit, ketika dia melihat senyum Kasim ini, Zuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku sudah merepotkanmu. Aku akan pergi sekarang. Tuan Zhu, tolong. Kasim Wen berkata sambil tersenyum. Zuan membungkuk, dan kemudian dia mengikuti pria ini ke ruang belajar kekaisaran. Setelah bertemu dengan kaisar berulang kali, dia sekarang tidak lagi takut seperti sebelumnya. Bagaimanapun, kaisar masih memiliki banyak hal yang dia butuhkan untuk diurus oleh Zuan. Dia akan menggunakan trik politiknya untuk menakut-nakutinya beberapa kali paling banyak, dia tidak akan benar-benar menyakitinya. Justru Kasim Wen inilah yang bersembunyi di balik senyumnya yang dia rasa sulit untuk dihadapi. Haruskah dia membawa ini ke kaisar nanti dan mencari tahu apakah orang ini benar-benar bekerja untuk raja Ki atau tidak. Tapi Zuan segera memotong pemikiran ini begitu muncul. Jika Kasim Wen dikirim oleh kaisar untuk mengawasinya, maka dialah yang akan diekspos. Bahkan jika memang ada yang salah dengan Kasim Wen, aku tidak punya bukti. Sekarang benar-benar bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal aneh dan merusak hubunganku dengan kaisar. Pria ini telah melayani kaisar begitu lama, jadi dia pasti akan lebih mempercayainya. Ini akan menjadi sangat buruk setelah Kasim Wen membalas dendam. Lebih baik jika saya tidak mengekspos apapun sekarang. Kasim Wen tidak tahu bahwa aku tahu sisi aslinya, jadi akulah yang diuntungkan. Jika saya membuka kedoknya sekarang, saya malah akan kehilangan keuntungan ini dalam informasi. Tuan Zhu, apakah ada sesuatu yang Anda pikirkan hari ini? Kasim Wen bertanya sambil terkekeh, kamu tampak jauh lebih pendiam dari biasanya. Zuan menggigil. Apakah dia memperhatikan sesuatu? Dia dengan cepat tersenyum dan menjelaskan, saya merasa sedikit khawatir ketika yang mulia memanggil saya. Jadi itu saja. Kasim Wen merasa lega. Sebenarnya, Tuan Zhu tidak perlu merasa terlalu khawatir. Suasana hati yang mulia tampaknya cukup baik hari ini. Petik 2 Terima kasih telah memberitahu saya. Zuan memberinya 200 tael uang perak lagi. Itu selalu lebih baik untuk menenangkan tipe orang licik ini terlebih dahulu. Senyum Kasim Wen menjadi lebih besar ketika dia melihat uang kertas perak itu. Matanya hampir berubah menjadi celah. Ketika mereka tiba di ruang belajar kekaisaran, Kasim Wen menunggu di luar. Ketika Zuan masuk, Kaisar sedang membaca buku di singgah sana naganya. Ekspresinya tampak cukup santai. Saya memberi hormat kepada yang mulia. Zuan menyambutnya. Kaisar menyuarakan jawabannya. Beberapa saat kemudian, dia menurunkan buku itu dan berkata, kamu sudah membebaskan para pembunuh di penjara kekaisaran. Saya beruntung tidak mengecewakan yang mulia dengan tugas ini. Zuan mengutuk di dalam, bukankah kamu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Kehendak surgawimu yang menakutkan bahkan tersapu. Kaisar menganggup puas. Apakah sekte iblis mencurigai sesuatu? Saya rasa tidak. Saya mendorong semua kesalahan kerajaki. Kemudian, dia memberi tahu kaisar apa yang terjadi sambil meninggalkan hanya sedikit. Kamu cukup tajam. Sekarang, orang-orang di penjara kekaisaran tidak akan curiga, dan tidak ada berita yang keluar. Kaisar tersenyum. Anak jalanan ini jauh lebih baik daripada anak-anak bangsawan yang belajar dengan baik. Saya tidak berpikir ada banyak orang lain yang bisa mengurus masalah ini sebersi dia. Zuan dengan cepat menjawab, namun, saya akhirnya secara tidak sengaja menabrak rajaki ketika saya meninggalkan penjara kekaisaran. Saat itu, dia curiga terhadap para pembunuh yang menyamar sebagai penjaga kekaisaran. Di saat putus asa, saya hanya bisa mengatakan bahwa pemimpin penjaga Liu Chenyu dipanggil oleh diri Anda yang terhormat. Petik 2. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka adikku yang pandai itu akan benar-benar dibodohi oleh anak kecil sepertimu. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah saudara. Kaisar adalah kakak laki-laki, sedangkan rajaki adalah yang lebih muda, menjadikannya nomor dua. Namun, memanggilnya adik kecil terdengar sangat aneh. Satu. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan dan dengan cepat berkata, saya hanya pintar dalam hal-hal sepele. Rajaki hanya tertipu karena kecerobohannya. Begitu dia melihat ke dalamnya, dia akan tahu bahwa saya berbohong. Petik 2. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Saya, saya sudah bergaul dengan rubah tua ini begitu lama sehingga saya sendiri akan menjadi rubah itu. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan membuat beberapa pengaturan. Zuan menghela nafas. Dia takut rajaki akan melihat keberadaan Liu Cheng Yu. Sekarang Kaisar mengatakan dia akan mengurusnya, maka pasti tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kaisar tetap diam sejenak, dan kemudian dia berkata, kamu sekarang telah menyinggung rajaki. Bagaimana Anda akan menyelesaikan tugas pertama yang saya berikan kepada Anda? Zuan menjelaskan, rajaki penuh dengan kecurigaan dan sangat cerdik. Jika saya menyerahkan manual palsunya secara langsung, dia malah akan menjadi lebih curiga. Dengan melakukan kebalikannya dan membuatnya berpikir bahwa dia memperoleh manual melalui metodenya sendiri, segalanya akan berjalan lebih lancar. Huff, tidak buruk. Apa yang Anda katakan masuk akal? Kaisar mengangguk. Dengan pemahamannya tentang adik laki-lakinya, dia memang cocok dengan deskripsi ini. Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, yang mulia, saya baru saja ditepuk tiga kali oleh rajaki. Saya khawatir dia mungkin telah menggunakan sesuatu seperti teknik pengkhianatan telapak tangan yang melelehkan tulang pada saya, tetapi saya tidak akan segera tahu apa-apa. Bisakah Anda membantu saya melihat-lihat? Hidupku sangat kecil sehingga aku khawatir aku akan gagal menjalankan misi yang mulia. Kaisar tercengang. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan, barulah dia bereaksi terhadap apa itu telapak tangan yang melelehkan tulang ini. Dia juga menjadi serius. Datanglah dan biarkan Kaisar ini melihatnya. Ya, Zuan sangat gembira. Dengan ahli nomor satu yang membantunya, bahkan jika rajaki benar-benar membatasi dirinya, dia masih bisa dengan mudah menghadapinya. Kaisar memandangnya. Tiba-tiba, dia menepuk tubuhnya dengan lembut tiga kali. Selesai. Zuan sangat gembira. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar mencibir dan berkata, terlalu dinibagimu untuk bahagia. Rajaki tidak tahu metode pembatasan yang Anda jelaskan, tapi saya kebetulan mengetahuinya. Anda baru saja mengingatkan saya tentang hal itu, jadi saya membuat beberapa batasan pada tubuh Anda. Dengan cara ini, Anda akan melakukan tugas yang telah saya berikan kepada Anda dengan lebih hati-hati. Petik 2. Zuan. Bab 670, mengjulang dalam bayangan. Sialan, saya seharusnya tidak mengatakan apa yang seharusnya tidak saya katakan. Zuan merasa benar-benar bodoh. Aku sangat bodoh. Aku sangat, sangat bodoh. Saya sudah bertemu Kaisar ini berkali-kali, tetapi saya masih belum tahu moralnya rendah. Jika dia bisa menerima poin kemarahannya sendiri, maka itu mungkin rangkaian 1024 detik sekarang. Kaisar merasa luar biasa ketika melihat ekspresi Zuan. Dengan status dan kultifasinya, sudah berapa lama sejak dia merasa seperti ini? Dia terbatuk dan berkata, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Segel ini tidak akan aktif untuk beberapa waktu. Selama Anda melakukan hal-hal dengan baik untuk saya, maka saya akan menghapusnya untuk Anda setelah masalah ini. Zuan dengan marah mengutup Ria di depannya ini. Persetan aku akan percaya keledai bodohmu. Orang ini terlalu jahat. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyelesaikan tugas-tugas itu, Kaisar masih tidak akan melepas segelnya dengan mudah. Dia mungkin harus melakukan lebih banyak hal, sampai dia tidak punya nilai lagi. Namun, dia masih berpura-pura meneteskan air mata di permukaan. Terima kasih banyak, yang mulia. Kaisar mengangguk puas. Dia menyukai perasaan memiliki kehidupan dan kematian banyak orang dalam genggamannya. Kamu boleh pergi. Dipahami. Zuan membungku hormat, tapi dia pergi dengan perut penuh kutukan. Ketika dia melewati pintu masuk, Kasim Wen mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Tapi di mata Zuan, senyum ini tampak sangat menyeramkan. Saya, aku ingin tahu siapa Kasim Wen ini sebenarnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening. Perasaan dibuntuti muncul lagi. Dia mengendalikan burung-burung kecil di dekatnya, tetapi dia tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Apakah saya menjadi paranoid? Zuan menggelengkan kepalanya. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia mengembangkan paranoia. Namun, dia masih tidak berani bertindak ceroboh. Dia membuat beberapa lingkaran di sekitar istana dan mengganti binatang yang sedang menonton. Dia masih tidak melihat siapapun yang mengawasinya. Dia menghela nafas lega dan menuju halaman Golden Token Eleven miliknya. Dia harus memberitahu Yun Jianyu tentang masalah Sun Luzhen, dan juga membantu membawanya keluar. Meskipun dia tidak ingin berpisah dengan wanita cantik seperti Yun Jianyu, Kaisar terlalu berbahaya. Begitu dia tahu, maka dia akan benar-benar mati. Dia tidak berani mengambil risiko apapun setelah pertemuan yang baru saja dia alami di ruang belajar ke Kaisaran. Zuan hampir merasa seperti pulang ke rumah ketika dia melihat halaman yang tersembunyi di dalam hutan. Ketika dia memikirkan bagaimana ada seorang wanita yang menunggunya, perasaan itu benar-benar baik. Namun, ketika dia ingat perasaan dibuntuti, hanya untuk memastikan, dia tidak langsung masuk dan malah pura-pura lewat dari samping. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia melihat tidak ada yang salah. Dia baru saja akan kembali ketika dia mendengar suara Yun Jianyu. Jangan berbalik. Seseorang mengikutimu. Zuan. Benar-benar ada seseorang yang mengikutinya. Bagaimanapun juga, Yun Jianyu adalah seorang Grandmaster. Sekarang setelah dia memulihkan sebagian kekuatannya, indranya jauh lebih tajam daripada miliknya. Apakah kamu tahu siapa itu? Apakah itu Kasim yang gemuk? Zuan bertanya. Teknik persembunyiannya sangat terampil. Saya belum pulih dari cedera saya, jadi saya tidak tahu di mana tepatnya dia, saya juga tidak bisa melihatnya. Namun, saya tahu bahwa dia ada di sana. Suara Yun Jianyu dingin, namun membawa sedikit persona elegan. Itu benar-benar menyenangkan untuk didengarkan. Tapi Zuan sedang tidak ingin menikmati apapun. Sebaliknya, dia merasa merinding. Lagi pula, dia sudah mencoba berbagai cara untuk mencari tahu siapa itu, namun dia tidak melihat apa-apa. Sangat mudah untuk melihat betapa tangguhnya orang ini. Dia memiliki terlalu banyak rahasia. Memiliki orang yang menakutkan seperti ini yang mengawasinya sangat menakutkan. Bagaimana kalau kita memancingnya keluar, lalu kita membawanya keluar bersama? Zuan menolak ide ini begitu dia mengusulkannya. Kaisar sedang mengawasi istana sekarang. Dia akan segera mengetahui jika ada aktivitas. Begitu Yun Jianyu terlibat, maka oranya akan terlalu jelas. Aku punya cara. Tunggu sebentar. Yun Jianyu menjadi diam setelah mengatakan ini. Tak lama kemudian, pintu berderit terbuka. Zuan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia berbalik. Dia melihat utusan token emas bertopeng berjalan keluar dari dalam. Apakah ada utusan token emas lain yang memasuki kamarku? Zuan terkejut. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah pakaiannya. Tak perlu dikatakan siapa orang ini. Tidak heran Yun Jianyu meminta satu set seragamnya sebelumnya. Yun Jianyu tinggi dan ramping. Bersamaan dengan bagaimana seragam itu dirancang untuk menyembunyikan identitas seseorang, tidak ada yang aneh sama sekali ketika dia berpura-pura menjadi token emas sebelas. Zuan melihatnya berjalan-jalan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia menyembunyikan pantatnya yang gemuk itu. Lebih jauh lagi, meskipun pakaiannya sepertinya benar, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, ini tidak menghentikan Zuan untuk membayangkan sosoknya yang luar biasa. Seragam utusan token emas awalnya tampan, tetapi selalu dipakai oleh laki-laki. Sekarang seorang wanita memakainya, itu menambahkan jenis gaya yang berbeda. Apakah ini yang disebut rayuan seragam? Seperti polisi wanita. Sekelompok pikiran melewati kepala Zuan. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Pikiran Zuan bergerak cepat. Dia berjalan dan berkata, jadi itu Tuan Sebelas. Terima kasih telah menyelamatkan putra mahkota dan putri terakhir kali. Petik 2. Yun Jianyu menatapnya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini benar-benar aktor yang hebat. Dia menjawab tidak sabar dengan suara rendah. Dengan pengalamannya, selama dia tidak berbicara terlalu banyak, orang lain tidak akan bisa mengatakan bahwa dia bukan laki-laki. Zuan menangkupkan tangannya. Sepertinya Tuan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Aku tidak akan mengganggu mu kalau begitu. Tuan, tolong merasa tenang. Petik 2. Yun Jianyu mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke arah lain. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara. Aku akan berjalan-jalan dan melihat apakah aku bisa menemukan orang itu. Zuan menjawab, pergi menuju gerbang istana. Saya sudah menyelamatkan Sun Luzhen dan yang lainnya. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk pergi juga. Petik 2. Yun Jianyu terkejut dan senang. Dia tidak berharap dia benar-benar menyelamatkan mereka dari penjara kekaisaran. Dia ingin tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Karena itu, dia berkata dengan sedikit khawatir, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah aku pergi? Ada seorang ahli yang membuntutimu. Kamu tidak akan bisa membantuku melawannya bahkan jika kamu tetap tinggal. Zuan terkekeh dan berkata, jangan khawatir, ini adalah istana kekaisaran. Dengan kaisar yang mengawasi banyak hal, ahli misterius itu tidak akan berani melakukan apapun. Dia hanya akan mengikuti saya untuk sementara waktu, dan Anda adalah rahasia terbesar saya sekarang. Setelah Anda pergi, saya tidak akan takut dia mengikuti saya. Petik 2. Ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah rahasia terbesarnya, ekspresi Yun Jianyu menjadi aneh. Kata-kata ini membuat detak jantungnya meningkat karena suatu alasan. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, oke, aku pergi dulu. Mari kita cari kesempatan untuk bertemu nanti. Ketika dia melihat keduanya pergi ke arah yang berbeda, sesosok perlahan muncul di bayang-bayang pohon besar. Jika ada seseorang yang sedang menonton tempat yang tepat ini, mata mereka mungkin akan langsung keluar. Tidak ada seorang pun di bawah naungan pohon ini sebelumnya, dan orang ini tampaknya telah merangkak keluar dari bayang-bayang. Hmm, ada dua orang. Sepertinya Raja Kisalah menebak. Orang itu bergumam. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia ragu-ragu sebentar, dan pada akhirnya, dia mengejar Yun Jianyu. Suara Yun Jianyu terdengar di telinga Zuan. Orang itu mengikutiku. Zuan terkejut. Kamu harus berhati-hati. Sementara itu, dia cukup bingung. Dia berpikir bahwa orang ini mengejarnya, namun sekarang, sepertinya tidak. Apa latar belakang orang ini? Apa yang dia kejar? Yun Jianyu tertawa. Orang yang harus berhati-hati adalah dia. Zuan dengan cepat menyadari sesuatu. Bagaimanapun juga, Yun Jianyu adalah seorang Grandmaster. Bahkan setelah terluka, dia masih seorang Grandmaster. Yang berada di bayang-bayang mengira dia sedang menangkap ikan, tapi justru hiu besar yang menggigit umpannya. Keduanya semakin menjauh satu sama lain. Itu sudah melampaui jangkauan transmisi Ki. Yun Jianyu bisa terus mentransmisikan suaranya, tetapi Ki yang harus dia gunakan lebih besar. Ini akan dengan mudah menarik perhatian Kaisar, jadi tidak perlu melakukannya. Zuan terus berjalan sebentar. Kemudian, dia diam-diam berbalik dan mengikutinya. Dia hanya tidak merasa nyaman jika dia tidak melihat Yun Jianyu meninggalkan istana dengan matanya sendiri. Aetherway, perasaan diikuti sekarang hilang, jadi dia tidak takut ditemukan. Dia mengikutinya ke gerbang barat istana Kekaisaran. Dia melihat bahwa Yun Jianyu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Gaya berjalannya seperti seorang ahli. Aku harus membuatnya memakai pakaian ini lagi ketika ada kesempatan. Semua jenis pikiran mesum memenuhi pikirannya. Senyum bodoh tanpa sadar muncul di wajahnya. Yun Jianyu tiba di gerbang. Dia menunjukkan ubin pinggang golden token 11-nya, dan kemudian penjaga Kekaisaran itu dengan cepat membiarkannya lewat. Utusan token emas memiliki status yang luar biasa untuk memulai, dan yang ini baru saja menyelamatkan putra mahkota dan putri. Dia adalah orang yang populer di istana timur. Siapa yang ingin menyinggung seseorang seperti itu? Suara indah terdengar ketika dia baru saja akan pergi. Tunggu. Yun Jianyu mengerutkan kening. Zuan juga berteriak mengeluh. Mengapa mereka harus bertemu dengannya pada saat seperti ini? Suara gemerincing permata terdengar dari tidak jauh. Seorang wanita berpakaian cantik perlahan berjalan dengan anggun. Siapa lagi ini selain putri mahkota? Terima kasih telah menonton!